Pada saat ini, situasinya telah terbalik sepenuhnya. Bagaimana Teng Biao dan yang lainnya bisa mengetahui bahwa keberadaan mereka telah terungkap? Mereka, dari predator, mereka menjadi mangsa. Sesaat, mereka kaget. Namun, mereka tidak punya banyak waktu untuk terkejut. Sebab, setelah Teng Biao diterbangkan, saat ini, kelompok tiga orang Wang Chen sedang menghadapi tiga ahli kekuatan Tuhan yang dibawa Teng Biao. Itu adalah pertarungan tiga lawan tiga. Tidak baik, cepat, mundur. Dalam situasi seperti ini, lelaki tua itu berteriak ketakutan. Rencananya telah gagal, dan sekarang mereka jatuh ke dalam situasi pasif. Menghadapi serangan diam-diam yang dilancarkan oleh kelompok Wang Chen, pilihan terbaik mereka saat ini adalah mundur dan berusaha meningkatkan jarak antara mereka dan kelompok Wang Chen. Lalu, mereka akan bertarung lagi. Meskipun dia hanya bisa melawan mereka secara langsung, itu masih lebih baik daripada bertahan dalam keadaan terburu-buru, bukan? Jika tidak, kemungkinan besar mereka akan terjerumus ke dalam situasi yang sangat berbahaya. Memikirkan hal ini, beberapa dari mereka ingin mundur dengan cepat. Jangan pernah memikirkannya. Melihat mereka ingin mundur, Wang Chen dengan dingin mendengus. Delapan gerbang tersembunyi dalam, buka. Bakat garis darah, buka. Pada saat ini, sudah waktunya untuk serangan terakhir. Wang Chen dengan dingin mendengus, sosoknya bersinar, dan dia bergegas menuju kekuatan Tuhan terdekat yang hendak menyerang Bai Jiang. Pada saat yang sama, Wang Chen langsung membuka delapan gerbang tersembunyi batin dan bakat garis keturunan. Saat delapan gerbang tersembunyi bagian dalam terbuka penuh, tiba-tiba, naga esensi sejati di dalam tubuh Wang Chen melonjak seperti sungai yang begelombang, seperti laut yang menderu, dan mulai berguling dan menimbulkan kekacauan. Hembusan angin. Dengan mendengus dingin, Wang Chen telah memadatkan senjata energi unsur di tangannya. Saat ini, Wang Chen ingin cepat. Wind got step dan sky dan step menyatu, violen step ditampilkan. Pada saat ini, kecepatan Wang Chen sangat cepat. Berhati-hati seperti angin, anggun tanpa batas, sulit dipahami. Wang Chen berubah menjadi seberkas cahaya cian dan tiba di depan lelaki tua itu dalam sekejap mata. Pergi. Dengan jentikan pergelangan tangannya, di bawah tatapan ngeri lelaki tua itu, senjata energi unsur di tangan Wang Chen yang terbakar dengan api rosefins jatuh dari langit. Tidak baik. Melihat pemandangan ini, lelaki tua dengan elang, yang dipilih oleh Wang Chen, merasa ngeri. Bagaimana ini mungkin? Ini sangat cepat. Hatinya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Benar sekali, kecepatan ini, bagaimana bisa begitu cepat? Bagaimana ini bisa terjadi? Dalam sekejap mata, Wang Chen muncul di depannya. Kecepatan ini sangat cepat sehingga dia bahkan tidak sempat bereaksi. Keringat dingin langsung mengucur. Jantungnya berdebar kencang dan pupil mata lelaki tua itu berkontraksi dengan hebat. Tidak, ah. Raungan yang menyayat hati terdengar. Menghadapi ancaman kematian, lelaki tua itu berteriak dengan enggan. Bagaimanapun, dia adalah kekuatan Tuhan. Bagaimana mungkin dia tidak bereaksi sama sekali. Kecepatan reaksinya pasti mencapai puncaknya pada saat ini. Buk-buk. Kakinya tiba-tiba menginjak tanah, dan dia dengan cepat mundur ke belakang. Pada saat yang sama, tangannya bergetar, dan senjata ilahi langit dan bumi ditempatkan secara horizontal di depan dadanya, menghalangi di depannya. Melihat adegan ini, Wang Chen tertawa. Itu adalah tawa yang dingin. Memblokir. Jika Wang Chen masih berada di alam kekuatan Kaisar, ini mungkin efektif. Tapi sekarang. Hari ini, Wang Chen telah melangkah ke alam kekuatan Tuhan. Bagaimana windmove ini bisa dengan mudah diblokir? Tanpa suara, dalam sekejap mata, senjata energi unsur Wang Chen menghantam senjata ilahi langit dan bumi milik orang tua itu. Itu tidak mengeluarkan satu suara pun. Suasananya sangat sunyi, sangat sunyi. Orang tua itu hanya merasa seolah-olah dia tidak tahan terhadap serangan Wang Chen. Dia juga merasa seolah-olah kekuatan yang dia gunakan untuk memblokir telah jatuh ke laut tanpa batas, ke dalam kapas tanpa batas. Itu tidak memberikan efek apapun. Ini, apa yang terjadi? Jantung lelaki tua itu berdetak kencang, merasa bingung. Tidak baik. Sesaat kemudian, berdasarkan pengalamannya selama bertahun-tahun, dia tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Pasti ada sesuatu yang salah, dan situasi saat ini jelas tidak baik. Pergi. Memikirkan hal ini, lelaki tua itu tidak bisa lagi tenang. Perasaan bahaya yang sangat besar menyelimuti udara, dan ekspresinya berubah drastis. Sambil mengaum, dia ingin melarikan diri. Tapi, bagaimana Wang Chen bisa memberi orang tua itu kesempatan untuk melarikan diri? Terlalu lambat, melihat reaksi lelaki tua itu, Wang Chen tertawa dingin. Mengisap. Lalu, Wang Chen mendengus dingin. Wuss. Dalam sekejap, api Rosevins yang menutupi tubuh Wang Chen langsung terbakar setinggi lebih dari 10 meter. Wang Chen seperti dewa perang yang bermandikan api, seperti raksasa yang terbakar dengan amukan api. Pada saat yang sama, di bawah kendali Wang Chen, api berubah menjadi naga panjang, membuka mulutnya yang berdarah di sepanjang senjata energi unsur Wang Chen, dan memperlihatkan taringnya yang menakutkan. Wuss. Dalam sekejap mata, kobaran api menutupi dan menyebar ke arah lelaki tua itu. Bagaimana ini mungkin? Ini. Apa yang terjadi? Ah. Tidak. Ah. Melihat pemandangan ini, mata lelaki tua itu membelalak. Kali ini, dia sangat ketakutan hingga jiwanya bergetar hebat. Dia belum pernah melihat Wang Chen beraksi, dia juga belum pernah melihat Wang Chen membunuh. Bagaimana dia, yang belum pernah melihat pertarungan Wang Chen, bisa memahami teror gerakan angin. Pada saat ini, mustahil baginya untuk melarikan diri. Kekuatan hisap yang besar menyebar, dengan paksa menariknya ke dalam jangkauan Wang Chen. Kemudian, saat lelaki tua itu menatap ketakutan, naga api yang dilepaskan oleh Wang Chen langsung mengikuti senjata energi unsur dan melingkari seluruh lengannya. Terlebih lagi, pada saat ini, naga api itu menjulurkan lidahnya yang haus darah dan menutupi seluruh tubuh lelaki tua itu. Itu adalah hal yang sangat menakutkan untuk dilakukan. Upil matanya berkontraksi dengan hebat, dan lelaki tua itu meratap sekuat tenaga. Desis mendesis mendesis. Asap hijau membubung. Sekarang Wang Chen telah melangkah ke alam bela diri dewa, bagaimana gerakan anginnya bisa dibandingkan dengan alam kaisar bela diri. Jika Wang Chen menggunakan gerakan angin di alam bela diri kaisar, mungkin ahli alam bela diri dewa akan dapat dengan mudah melarikan diri. Bahkan jika dia tidak bisa bertahan tepat waktu, itu hanya akan membuang-buang energi. Misalnya saja saat Wang Chen melawan Teng Biao. Saat itu, dia masih berada di alam kaisar bela diri. Saat itu, gerakan angin berhasil membingungkan Teng Biao. Namun, setelah merasakan ada sesuatu yang tidak beres, Teng Biao dengan cepat melarikan diri, menyebabkan Wang Chen tidak punya pilihan selain menggunakan yuan sejatinya untuk melepaskan badai petir. Kekuatannya juga rata-rata, dan tidak dapat melukai Teng Biao. Hanya si idiot Teng Hu yang akan bingung dan membiarkan Wang Chen berhasil. Tapi sekarang. Sekarang, bahkan jika dia bertemu Teng Biao lagi, Wang Chen yakin bahwa dia bisa memberikan pukulan fatal pada Teng Biao. Sekarang, menghadapi lelaki tua bodoh ini, Wang Chen penuh percaya diri. Desis mendesis mendesis. Suara sesuatu yang terbakar terdengar. Keuntungan lain dari melangkah ke alam bela diri dewa adalah kendali Wang Chen atas mata Rosevins hampir mencapai titik kesempurnaan. Api Rosevins ini juga memiliki kekuatan membunuh yang sangat besar dalam sekejap mata. Bukankah ini? Saat api Rosevins menutupi lengan lelaki tua itu dan dengan gila-gilaan menyerap Yuan sejati, api itu juga membakar lengan lelaki tua itu sepenuhnya. Ah! Ceritan terdengar saat lengannya berubah menjadi tulang dalam sekejap mata, menyebabkan lelaki tua itu merasakan sakit yang menyayat hati. Setiap sel di tubuhnya seakan meratap, membuatnya berharap dirinya mati. Bagaimana ini mungkin? Ah! Lenganku, Yuan sejatiku, ah! Orang tua itu berteriak. Lengannya terbakar, dan tidak hanya itu, dia terkejut menemukan bahwa Yuan sejatinya seperti bendungan yang meledak, bergegas keluar dan bergegas menuju tubuh Wang Chen. Teknik macam apa ini? Teknik macam apa ini? Bagaimana ini bisa terjadi? Merusak. Di bawah serangan rasa sakit dan ketakutan, wajah lelaki tua itu menjadi pucat. Namun, sebagai seseorang yang sudah lama berada di medan perang, dia masih sangat berpengalaman. Dia mengertakan gigi dan membuat keputusan tegas. Tangannya yang lain tiba-tiba merobek lengan yang dikendalikan oleh Wang Chen dengan kekerasan. Darah berceceran, dan jeritannya memekahkan telinga. Sosok lelaki tua itu tiba-tiba mundur. Hahaha, mau kemana? Namun, apakah Wang Chen akan memberinya kesempatan untuk melarikan diri saat ini? Orang ini bisa dianggap sebagai orang yang menentukan. Dalam keadaan seperti itu, dia tidak segan-segan memotong lengannya. Seseorang harus tahu bahwa dia tidak memiliki teknik kultivasi seperti Star Body Refinement, dan mustahil baginya untuk menumbuhkan kembali lengannya. Itu membutuhkan keberanian. Namun, terkadang memilih lawan yang salah dan melakukan hal yang salah bukanlah sesuatu yang bisa diselamatkan hanya dengan keberanian. Dia perlu dihukum. Dan hukuman itu adalah kematian. Hujan badai. Sambil mengaum, Wang Chen menggunakan badai petir. Pergerakan angin telah meningkat pesat, dan penyerapan energi asal sejati jauh lebih cepat dari sebelumnya. Pada saat itu, energi asal sejati yang diserap oleh Wang Chen telah mencapai tingkat yang mengerikan. Oleh karena itu, pada saat ini, ketika badai petir digunakan, kekuatannya dapat dibayangkan. Sambil mengaum, Wang Chen meledakan gelombang energi asal sejati ini, bersama dengan energi asal sejati miliknya. Ledakan. Suara guntur memekakan telinga, dan gelombang kejut energi menyebar dengan cepat, dengan kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Tidak, tidak, ah. Merasakan gelombang energi mengalir ke arahnya, lelaki tua yang terluka parah, yang belum bisa bernafas, terkejut dan ketakutan. Tidak. Kematian, ancaman kematian, sedang mendekatinya saat ini. Sabit Grim Rapper jatuh ke arahnya. Ketakutan akan kematian membuat pupil matanya membesar, dan jantungnya berdebar kencang. Pada saat ini, dia akhirnya merasakan ketakutan yang sudah lama tidak dia rasakan. Dia tidak ingin mati. Dia benar-benar tidak ingin mati. Jika dia punya pilihan, dia pasti tidak akan datang untuk membunuh Wang Chen. Apakah dia akan meninggalkan nyawanya dalam pengejaran ini? Dia benar-benar tidak bisa menerimanya. Seluruh tubuhnya terasa dingin, dan keringat dingin langsung mengucur. Wajah lelaki tua itu pucat pasi. Dia menyesalinya. Namun, dia tidak punya kesempatan lagi. Tidak ada obat penyesalan di dunia ini. 1372 Saat ini, lelaki tua itu sangat ingin menangis, tetapi dia tidak punya tempat untuk menangis. Serangan terus-menerus Wang Chen membuatnya menderita. Setiap gerakan Wang Chen penuh dengan ketidakpastian dan bahaya. Hal ini membuat lelaki tua itu lelah menghadapinya. Rasa sakit karena kehilangan lengannya membuat seluruh tubuhnya gemetar. Dan gelombang serangan berikutnya membuatnya merasakan keputus asaan akan kematian. Di bawah matanya yang ketakutan, Bade Wang Chen dengan cepat tiba di depannya. Gelombang energi yang menakutkan itu, pada saat ini, sedang menderu, bergulung, dan melonjak. Isinya ancaman kematian yang tak terbatas. Tidak, ah! Mengong keras, lelaki tua itu buru-buru menggunakan sisa tangannya untuk memblokir serangan itu. Di bawah gelombang energi yang dahsyat ini, dia tidak punya pilihan lain selain melawan. Ledakan. Dalam sekejap mata, gelombang energi ini menghantam tubuh lelaki tua itu. Engah. Darah terciprat. Retakan. Sisa tangan lelaki tua itu, pada saat ini, juga hancur berkeping-keping. Seberapa dahsyatkah kekuatan badai petir? Terutama setelah menyatu dengan begitu banyak energi kekuatan batin lelaki tua itu. Jumlah kekuatan yang bisa dilepaskan saat ini tidak terbayangkan. Sosoknya terlempar setinggi puluhan meter. Mulut lelaki tua itu terus-menerus mengeluarkan darah. Dia pusing dan disorientasi. Dunianya mulai berputar. Kesadarannya perlahan mulai kabur. Hahaha. Mati. Dan pada saat ini, Si Tian, yang telah memaksa kekuatan dewa lainnya mundur. Si Yong tidak akan melepaskan kesempatan seperti itu. Dia sedang menunggu kesempatan untuk membunuh dalam satu pukulan. Saat ini, kesempatan datang. Dalam keadaan seperti itu, Si Tian. Sosok Si Yong melintas, dan dalam sekejap mata, dia tiba di depan lelaki tua itu, yang belum mendarat. Kemudian, tanpa memberi kesempatan pada lelaki tua itu untuk melawan, di bawah tatapan putus asa lelaki tua itu, tangannya tiba-tiba berubah menjadi cakar, meraih lelaki tua itu. Tiba-tiba, aura kematian yang kental menyelimuti. Mata lelaki tua itu dipenuhi keputus asaan. Tidak, aku, aku tidak ingin mati. Orang tua itu berteriak sekuat tenaga. Dengan ancaman kematian yang membayanginya, nyawa lelaki tua itu seakan membeku dan darahnya seakan berhenti mengalir. Pupil matanya mengerut dengan keras. Itu adalah teror ekstrim yang menyelimuti seluruh keberadaannya. Dia tidak ingin mati. Dia benar-benar tidak ingin mati. Setelah seratus tahun, untuk masuk ke jajaran kekuasaan Tuhan, apakah mudah baginya? Tapi sekarang, ia akan dihancurkan, dan bahkan nyawanya tidak dapat dipertahankan. Bagaimana dia bisa menerima ini? Dia meratap dalam kesedihan. Dia ingin melawan. Namun, tangisannya tidak berdaya saat ini. Yang menunggunya hanyalah kematian. Tubuhnya dibunuh oleh surga. Tangan Siong tergenggam erat. Seolah-olah dia sedang diperas oleh raksasa. Dia tidak punya kekuatan untuk melawan sama sekali. Keputus asaan sesaat menyebabkan dia pingsan. Puci. Suara robekan yang tumpul terdengar. Dalam sekejap, darah turun deras. Ceritan dan ratapan putus asa lelaki tua itu tiba-tiba berhenti. Daging dan darahnya telah terbelah menjadi dua. Orang tua itu sebenarnya dibunuh secara paksa. Siong terbunuh. Selain itu, ini adalah cara kematian yang sangat tragis, dipotong-potong secara langsung. Pemandangan itu sangat menyedihkan. Mati. Orang tua ini, salah satu yang terkuat di benua langit yang mendalam, kekuatan Tuhan ini, telah jatuh pada saat ini. Apalagi dia sudah terjatuh sedemikian rupa. Kekuatan Tuhan telah mengucapkan selamat tinggal pada dunia ini. Mati. Apakah dia sudah mati? Aku tidak bisa menerima ini. Aku benar-benar tidak bisa menerima ini. Kesadaran terakhir lelaki tua itu adalah dia tidak bisa menerima hal ini. Dia tidak pernah menyangka bahwa ini akan menjadi hasil akhirnya. Dia memikirkan awalnya dan tahu bahwa ini adalah pembantaian. Seseorang pasti akan mati. Namun, dia tidak menyangka hasilnya. Pada akhirnya, dialah orang pertama yang mati. Jika memang ada obat penyesalan di dunia ini, dia sangat berharap bisa melakukannya lagi. Jika dia bisa melakukannya lagi, dia tidak akan membantu keluarga Teng apapun yang terjadi. Dia tidak akan menimbulkan masalah bagi Wang Chen apapun yang terjadi. Manusia mati demi mengejar kekayaan dan burung mati demi mengejar makanan. Opata ini sangat benar. Dia dibutakan oleh keuntungan dihadapannya dan melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dia lakukan. Saat jeritan itu tiba-tiba berhenti, seluruh tempat menjadi sunyi. Melihat langit yang penuh darah, Teng Biao dan dua kekuatan Tuhan yang tersisa tercengang. Wajah mereka pucat. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini bisa terjadi? Mati. Bagaimana ini mungkin? Yang tersisa di hati mereka hanyalah keterkejutan. Bagaimana seseorang bisa terbunuh dalam sekejap mata? Ini adalah kekuatan Tuhan. Kekuatan Tuhan yang paling kuat. Orang-orang yang berdiri di puncak piramida seniman bela diri. Tapi sekarang, dia terbunuh. Apalagi dia dibunuh sedemikian rupa. Kejutan dan dampak yang ditimbulkan pada Teng Biao dan yang lainnya bisa dibayangkan. Mereka benar-benar tidak dapat menerima hasil ini. Mereka seharusnya menjadi orang-orang yang menyergap Wang Chen dan yang lainnya. Menurut ekspektasi mereka, yang meninggal adalah Wang Chen dan yang lainnya. Tapi sekarang. Sekarang, hasilnya adalah Wang Chen dan yang lainnya sama sekali tidak terluka. Sebaliknya, kekuatan Tuhan terbunuh di pihak mereka. Dan dalam sekejap mata, dia terbunuh. Ini. Wajah mereka menjadi pucat pasi. Hahaha. Luar biasa. Bunuh. 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 Setelah membunuh lelaki tua itu, dia mengjelat darah dari sudut mulutnya. Membunuh surga. Siong memperlihatkan senyuman gila. Satu untuk kita masing-masing, cepatlah. Lalu, dia menoleh ke Wang Chen dan Bai Jiang. Sekarang, Teng Biao dan yang lainnya telah kehilangan kekuatan Tuhan. Tiba-tiba, Teng Biao dan yang lainnya berubah dari empat menjadi tiga. Keunggulan mereka dalam hal jumlah telah hilang. Sekarang, sudah waktunya bagi Wang Chen dan yang lainnya untuk melawan, bukan? Tanpa menunggu Wang Chen dan Bai Jiang berbicara, membunuh surga. Siong memimpin dan memimpin untuk membunuh kekuatan Tuhan di sebelah kiri. Membunuh. Mendengar membunuh surga, melihat tindakannya, Wang Chen tentu saja tidak tinggal diam. Dia tahu sekarang adalah waktu terbaik untuk melawan. Saat ini, Teng Biao dan yang lainnya sangat terkejut. Mereka belum pulih dari keterkejutannya. Ini adalah waktu terbaik untuk melawan. Jika mereka melewatkan kesempatan ini, maka pertarungan akan menjadi lebih sulit. Lagi pula, orang-orang ini juga merupakan kekuatan besar. Hasil pertarungan di antara mereka penuh dengan ketidakpastian, bukan? Membunuh. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak ragu-ragu dan langsung setuju untuk membunuh surga. Cara Siong dalam melakukan sesuatu. Sosoknya bersinar, dan dia langsung menuju ke Teng Biao. Astaga! Sosok Wang Chen berubah menjadi cahaya putih dan menghilang di tempatnya. Membunuh. Mengikuti di belakang Wang Chen, Bai Jiang mendengus dingin dengan suara yang sedikit serak dan menyerang kekuatan Tuhan yang terakhir dengan wajah dingin. Ah! Wang Chen! Aku akan membunuhmu! Membunuhmu! Melihat pemandangan ini dan melihat Wang Chen menyerbu ke arahnya, Teng Biao akhirnya tersadar dari kesurupannya saat ini saat dia merasakan bahaya yang akan datang. Dia meraung dengan tatapan gila. Dia akan membunuh Wang Chen. Dia akan membunuh bajingan itu. Wang Chen, bajingan ini, membuat Teng Biao hampir gila. Wus! Astaga! Senjata ilahi langit dan bumi di tangannya, dibawah infus Yuan sejati, mengeluarkan raungan dan erangan pelan. Mati! Teng Biao meraung, dan kemudian, tanpa mundur, dia bergegas menuju Wang Chen. Tangannya terangkat, dan pedangnya jatuh. Senjata ilahi langit dan bumi, seperti pelangi yang menembus matahari, dengan momentum yang tak tertandingi, menebas bagian atas kepala Wang Chen. Huff! Pergilah! Melihat serangan balik Teng Biao, Wang Chen mendengus dingin. Senjata ilahi langit dan bumi di tangannya tiba-tiba tersapu. Momentumnya sangat besar, dan sapuan ini mengandung kekuatan paling kuat antara langit dan bumi, menimbulkan riak yang tak terhitung jumlahnya di udara. Ledakan! Di tengah gemuruh, senjata ilahi langit dan bumi milik Wang Chen bertabrakan dengan keras. Boom-boom-boom! Semburan raungan bergema, konfrontasi ini merupakan konfrontasi puluhan juta kekuatan raksasa. Deng-deng-deng! Di bawah satu pukulan, Wang Chen mundur, dan Teng Biao juga dengan cepat mundur dengan ekspresi ngeri. Bagaimana ini mungkin? Merasakan darah mengalir di tubuhnya, Teng Biao berseru. Ya, bagaimana mungkin? Dia sangat jelas tentang kekuatannya sendiri. Tapi, Wang Chen, bagaimana dia bisa begitu kuat? Dengan gerakan ini, Teng Biao masih belum mendapatkan keuntungan sedikitpun. Kekuatan Wang Chen sebenarnya telah meningkat ke level ini, sampai-sampai membuat Teng Biao merasa terancam. Ah ah ah! Mati! Pergilah ke neraka! Memikirkan hal ini, Teng Biao meraung dengan gila. Dia tidak bisa membiarkan Wang Chen hidup. Dia benar-benar tidak bisa membiarkan Wang Chen meninggalkan kota surga hidup-hidup. Kalau tidak, itu akan sangat berbahaya di masa depan. Pergi! Dalam keadaan seperti itu, sosok Teng Biao melintas, dan dia menerkam ke arah Wang Chen lagi. Huff! Penghancuran hukum. Melihat Teng Biao menyerang lagi, wajah Wang Chen menjadi dingin, dan dia dengan dingin mendengus. Penghancuran hukum, hancurkan semua hukum langit dan bumi. Sekarang dia telah melangkah ke alam kekuatan Tuhan, Wang Chen akan menggunakan gerakan ini dengan bebas, dan dia dapat sepenuhnya menampilkan kekuatannya secara ekstrim. Terutama dalam kasus pembukaan delapan gerbang tersembunyi dalam, kecepatan Wang Chen memadatkan esensi sejati, kekuatan Wang Chen. Semuanya meningkat beberapa kali lipat. Dapat dikatakan bahwa saat ini, kekuatan Wang Chen bahkan telah melampaui kekuatan Teng Biao. Ketika penghancuran hukum digunakan, langit dan bumi dihancurkan. Boom-boom-boom. Dalam sekejap mata, antara langit dan bumi, awan guntur bergulung, kilat menyambar, dan menderu. Antara langit dan bumi, seolah-olah pedang penghancur hukum telah terpengaruh, dan hukum langit dan bumi, pada saat ini, bahkan menjadi lemah. Adapun Wang Chen, esensi sejati dalam tubuhnya melonjak, melengkapi momentum yang tak tertandingi dalam pedang ini. Akhirnya pedang itu jatuh. Pada saat ini, pedang ini, siapa yang dapat menandinginya? Aura kematian, sekali lagi, mulai menyebar, dan mulai menyapu. Ada sedikit ketakutan dan ketakutan di mata Teng Biao. Dalam hidupnya, ini pertama kalinya dia merasa begitu terancam. 1373 Penghancuran hukum, aura dan kekuatan yang terkandung dalam gerakan ini bahkan menyebabkan jiwa Teng Biao bergetar. Kita harus tahu bahwa ini adalah keterampilan bela diri yang tidak memiliki peringkat. Ini bisa dianggap sebagai keterampilan bela diri yang paling kuat. Apalagi setelah Wang Chen masuk ke dalam jajaran ahli perkasa Tuhan, langkah ini benar-benar mengubah warna langit. Tidak, jangan pernah memikirkannya. Merasakan aura kematian, Teng Biao menjadi gila. Melihat keterampilan bela diri yang masuk, Teng Biao meraung keras. Dia tidak rela, tidak rela mati seperti ini. Dia tidak akan kalah dari Wang Chen. Angsa Liardang Sambil mengaum, Teng Biao juga menunjukkan keterampilan bela diri yang kuat. Angsa Liardang Di bawah gerakan ini, senjata ilahi di tangannya, di bawah aliran energi sejati yang menakutkan, mulai berdengung. Senjata ilahi ini, dalam sekejap, sepertinya memiliki kehidupannya sendiri saat ia bergoyang maju-mundur. Seperti naga yang menari ular. Pergi. Dengan jentikan pergelangan tangannya, Teng Biao memegang pedang dengan kedua tangannya dan menahannya. Ledakan. Dalam sekejap, di bawah kilatan dan deru petir, senjata ilahi Wang Chen dengan kejam menghantam pedang yang diblokir Teng Biao. Bas dengungan-dengungan Gelombang kejut yang mengerikan menyebar ke segala arah. Lapisan udara membentuk gelombang, mengeluarkan dengungan lembut. Kepulan-kepulan-kepulan Darah muncrat dengan deras. Bahkan Angsa Liardang, yang menurut Teng Biao paling kuat, tidak mampu menahan pemusnahan hukum yang ditunjukkan Wang Chen dengan sekuat tenaga. Petir tertutup, naga energi sejati mengamuk, dan jeritan Teng Biao menjadi semakin. Makin keras. Pakaiannya telah lama dihancurkan oleh aura dan pedang ki yang tak terbatas. Tubuhnya dipenuhi luka padat yang tak terhitung jumlahnya, berlumuran darah. Sungguh pemandangan yang mengerikan untuk dilihat. Ledakan. Semburan energi terakhir meledak. Di bawah ekspresi ganas di wajah Teng Biao, dia langsung terlempar ratusan meter jauhnya. Adapun Wang Chen, setelah gerakan ini, sosoknya hanya berhenti sejenak. Setelah menjadi ahli kekuatan Tuhan, seberapa kuatkah kekuatannya saat ini? Khususnya, setelah membuka delapan gerbang tersembunyi dalam dan bakat garis keturunannya, serta menggunakan kekuatan mata Rosevins, kekuatan Wang Chen benar-benar telah mencapai tingkat yang menakutkan. Dapat dikatakan bahwa Teng Biao saat ini jelas bukan tandingan Wang Chen tanpa mengaktifkan domainnya. Hal ini terlihat dari pertarungan keduanya. Mati. Setelah jeda, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan melihat dua pertempuran lainnya dari sudut matanya. Si Tian, Xiong dan Bai Jiang masing-masing menghadapi kekuatan Tuhan yang kuat. Si Tian. Kekuatan Xiong benar-benar menakutkan. Dia lebih unggul. Bagaimana dengan Raja Kalajengking Bai Jiang? Kekuatannya sedikit lebih rendah. Namun, yang mengejutkan Wang Chen, Raja Kalajengking Bai Jiang benar-benar memahami misteri domain pada saat yang paling kritis. Tampaknya beberapa hari yang lalu, ketika dia dibawa pergi oleh penguasa narkoba. Dengan bantuan penguasa narkoba, Raja Kalajengking Bai Jiang benar-benar telah mengambil langkah yang tidak dapat diambil oleh binatang iblis dan binatang ajaib. Dia memahami hukum langit dan bumi dan memahami domainnya sendiri. Pada saat ini, dengan kekuatan domain, Raja Kalajengking dan lawannya berada dalam ayunan penuh. Meskipun dia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, hidupnya tidak dalam bahaya. Melihat situasi ini, Wang Chen tentu tidak akan melepaskan kesempatan di depannya. Setelah meraung, dia sekali lagi menyerang Teng Biao. Serangan angin Dengan mendengus ringan, Wang Chen sekali lagi menggunakan serangan angin. Kepulan-kepulan Melihat Wang Chen menyerbu, Teng Biao, yang dikirim terbang seratus meter jauhnya, gemetar dan berdiri dengan susah payah. Saat dia membuka mulutnya, dia memuntahkan dua suap darah, dan wajahnya menjadi sangat pucat. Ditambah dengan bekas luka padat di tubuhnya, pada saat ini, berlumuran darah, itu membuatnya terlihat sangat ganas. Hahaha, Wang Chen, bagus, sangat bagus, hahaha, aku akan membunuhmu, membunuhmu. Teng Biao meraung keras. Di bawah rangsangan rasa sakit, Teng Biao saat ini seperti iblis dari neraka, sangat menakutkan. Domain, bangkit. Setelah menempuh jarak yang cukup jauh, Teng Biao akhirnya mendapat kesempatan untuk menggunakan domainnya saat ini. Dengan suara gemuruh, langit dan bumi berubah seketika. Lapisan domain tak terlihat menutupi Wang Chen. Tidak baik. Merasakan ini, Wang Chen punya firasat buruk tentang ini. Domain. Ini adalah domain Teng Biao, Wang Chen telah sepenuhnya memahaminya. Domain ini dikenal sebagai domain tempur yang kuat, dan bahkan merupakan salah satu domain terbaik. Jika dia tercakup dalam domain, maka itu akan merepotkan. Wang Chen telah menyerang Teng Biao tanpa henti hanya agar Teng Biao tidak punya waktu untuk menggunakan alamnya. Sekarang, Teng Biao masih punya waktu untuk melepaskan domain. Kali ini merepotkan. Bajingan. Memikirkan hal ini, sosok Wang Chen tiba-tiba berbalik. Mencicit. Gesekan antara sol sepatunya dan tanah menimbulkan suara yang tajam. Dengan memutar tubuhnya, Wang Chen melepaskan ide untuk menyerang Teng Biao. Berbalik, dia ingin menarik diri dan melarikan diri dari jangkauan domain Teng Biao. Hahaha, Wang Chen, kamu mau kemana? Mati. Melihat wajah Wang Chen berubah drastis, Teng Biao tersenyum gila dan meraung keras. Ingin pergi, tidak begitu mudah. Hari ini, apapun yang terjadi, dia harus membunuh Wang Chen. Orang sialan ini, memberinya terlalu banyak masalah, membuatnya terlalu malu. Orang seperti itu, Teng Biao tidak akan mengizinkannya hidup di dunia ini. Kematian, adalah satu-satunya jalan keluar bagi Wang Chen. Oleh karena itu, dalam situasi seperti ini, setelah meraung, Teng Biao memegang senjata ilahi dan bergegas maju, mengejar Wang Chen. Domain, jatuh. Pada saat yang sama, energi esensi sejati menyembur keluar, roh ilahi dilepaskan, berkomunikasi dengan langit dan bumi, Teng Biao menutupi domainnya ke bawah. Bum-bum-bum. Udara, memicu gelombang demi gelombang getaran, mengeluarkan gelombang demi gelombang raungan. Dalam sekejap mata, Teng Biao memanfaatkan waktu ketika Wang Chen tidak melarikan diri untuk menutupi domain. Kali ini, bagaimana dia bisa membiarkan Wang Chen melarikan diri? Mungkinkah kecepatan Wang Chen lebih cepat dari domainnya? Hahaha, Wang Chen, mari kita lihat bagaimana kamu mati. Saat domain benar-benar jatuh, menutupi, Wang Chen terjebak di dalam. Kali ini, Teng Biao tertawa terbahak-bahak. Kali ini, peluang apa yang dimiliki Wang Chen untuk melakukan serangan balik? Dia ingin membunuh Wang Chen, bunuh dia. Bajingan, tidak baik, wajah Wang Chen menjadi gelap saat dia merasakan pembentukan domain, yang telah menyelimuti dirinya. Dia mengutup dengan suara yang dalam. Kali ini, sungguh merepotkan. Merusak. Saat ini, kekuatan Wang Chen sangat kuat, tapi sekarang dia telah jatuh ke dalam domain Teng Biao. Itu akan merepotkan, Wang Chen meraung, dan sekali lagi menampilkan seni penghancuran, menghancurkan domain. Jangan pernah memikirkannya, Wang Chen, mati. Teng Biao tahu bahwa Wang Chen ingin keluar dari pengepungan, dan dia juga tahu bahwa seni penghancuran Wang Chen sangat kuat, terutama dalam menghadapi domainnya. Langkah ini bahkan lebih ganas lagi. Teng Biao meraung marah, dan menyerang Wang Chen. Di dunia domain miliknya, kecepatan Teng Biao meningkat beberapa kali lipat saat ini, dan kecepatan Wang Chen melambat. Astaga! Dalam sekejap mata, dia berubah menjadi cahaya putih, dan Teng Biao muncul di depan Wang Chen. Tidak baik. Kecepatan Teng Biao sangat cepat sehingga Wang Chen punya firasat buruk. Kecepatan ini terlalu mengerikan. Dia tidak punya waktu untuk menampilkan gerakan ini sama sekali. Jangan pernah memikirkannya. Merasakan niat membunuh yang tajam, ekspresi Wang Chen sangat dingin, dan dia meraung. Tebasan naga ilahi guntur ungu. Wang Chen menunjukkan gerakan ini. Meskipun gerakan ini bukan yang paling kuat, dan meskipun bukan yang paling kuat, setelah Wang Chen melangkah ke kekuatan ilahi, ada perubahan kualitatif. Dengan gerakan ini, Wang Chen langsung berkomunikasi dengan langit dan bumi. Bum-bum-bum. Awan petir yang sudah mengembun di langit memberikan bantuan besar kepada Wang Chen saat ini. Di bawah bimbingan tebasan naga ilahi guntur ungu Wang Chen, awan gelap bergulung, dan kilat menyambar. Apakah domain Teng Biao sangat kuat? Itu hanya ada di dalam jalan surgawi, dan itu hanyalah ilusi langit dan bumi. Sambaran petir, masing-masing seukuran pergelangan tangan, ditarik oleh Wang Chen dalam sekejap dan menembus lapisan domain ini tanpa hambatan apapun. Seolah-olah tidak ada halangan sama sekali. Bum-bum-bum. Dalam sekejap, sambaran petir yang seperti naga perenang menghantam dengan keras. Di bawah bimbingan Wang Chen, mereka dengan kejam membombardir ke segala arah. Bum-bum. Astaga. Ratusan sambaran petir membombardir Wang Chen, dan tiba-tiba, terdengar jeritan. Kemudian, anak panah darah muncrat. Sesaat kemudian, sosok Teng Biao terlihat mundur dalam keadaan menyedihkan. Pada saat ini, rambut panjangnya yang tersambar petir berdiri, seolah-olah dia adalah manusia primitif. Darah menetes dari sudut mulutnya, dan seluruh tubuhnya hangus hitam. Teng Biao benar-benar pemandangan yang tragis. Ah ah ah. Wang Chen, bajingan, aku akan membunuhmu, membunuhmu. Setelah Teng Biao terpaksa mundur, dia dengan marah meraung. Saat ini, dia sangat marah, dan saat ini, dia hampir menjadi gila. Dia bahkan kehilangan sedikit rasionalitasnya. Wang Chen, bajingan ini. Ini, apa yang terjadi? Orang harus tahu bahwa dalam domainnya sendiri, dia adalah rajanya. Teng Biao benar-benar memiliki keyakinan 100% pada domainnya sendiri. Selama Wang Chen jatuh ke dalam domainnya, maka dia pasti akan mati. Baru saja, di domain, dia mengurangi kecepatan Wang Chen satu tingkat, dan mengurangi kecepatannya sendiri entah berapa kali. Dalam situasi seperti ini, dalam pandangannya, seperti terakhir kali, Wang Chen hanya bisa menerima pukulan secara pasif. Ia bahkan tidak sempat melawan, karena ia tidak bisa melihat keberadaannya sama sekali. Kecepatannya sendiri telah melampaui kecepatan penglihatannya, dan bahkan melampaui kecepatan persepsi rohnya. Di domain ini, roh Wang Chen juga akan sangat tertekan. Dalam situasi seperti ini, selain kematian, Wang Chen tidak punya jalan keluar lain. Terakhir kali, Wang Chen seharusnya mati. Tapi, pria penuh kebencian ini sebenarnya menggunakan mantra sembilan suku kata untuk melukainya secara serius dengan keberuntungan. Saat itu, dia ceroboh. Ini adalah pertama kalinya dia berhubungan dengan Wang Chen, pertama kali dia bertukar pukulan dengannya, dan dia tidak terlalu memahami Wang Chen. Apalagi dia juga terlalu ceroboh. Dan kali ini, dia bersumpah tidak akan memberi Wang Chen kesempatan seperti itu. Tapi, siapa yang menyangka kalau dalam situasi seperti itu, ternyata terjadi kejadian tak terduga lagi. Wang Chen, pria sialan ini, benar-benar menarik petir ilahi sembilan surga untuk menyegel jarak puluhan meter di sekitar tubuhnya. Bukankah ini, Teng Biao tidak bisa mengelak tepat waktu dan langsung diserang. 1374. Asap tebal mengepul dari tubuhnya. Saat ini, Teng Biao menghirup udara dingin. Sungguh penipuan. Tidak perlu disebutkan betapa tertekan dan sedihnya hatinya. Dia juga menjadi gila. Serangan diam-diam terhadap Wang Chen ini sebenarnya menyebabkan dia tersambar petir ilahi yang dia tarik. Untungnya, reaksi dan kecepatan Teng Biao telah meningkat pesat di wilayah kekuasaannya. Kalau tidak, dia mungkin benar-benar tersambar petir ilahi. Orang harus tahu bahwa ini adalah ratusan sambaran petir ilahi. Dia, Teng Biao, bukanlah Wang Chen. Dia tidak senormal itu untuk mampu menahan serangan petir ilahi. Bagaimanapun, pada saat ini, Teng Biao sedang cemberut. Ekspresinya berubah lagi dan lagi. Wang Chen ini, Wang Chen sialan, bagaimana dia melakukannya? Bagaimana mungkin Teng Biao tidak cemberut? Apakah itu mudah baginya? Bukankah dia sengsara? Di hadapan musuhnya, ia ingin menyerang musuhnya, namun pada akhirnya ia terjatuh hingga titik ini. Apakah ada yang lebih menyedihkan dari ini? Memikirkan hal ini, Teng Biao berlinang air mata dan ingus. Namun, hal ini juga membuat kebenciannya terhadap Wang Chen semakin dalam. Dia bersumpah akan membunuh Wang Chen untuk membunuh orang yang telah membuatnya sangat malu dan menderita. Namun, setelah melihat metode Wang Chen ini, Teng Biao menjadi bingung dan tidak buru-buru menyerang Wang Chen. Bagaimana dengan Wang Chen? Melihat penampilan Teng Biao saat ini, dia merasa sangat riang. Tebasan naga ilahi guntur ungu. Dia tidak menyangka bahwa setelah kekuatannya ditingkatkan ke level ahli bela diri ilahi, dia akan mendapatkan panen seperti itu. Ini benar-benar panen yang besar. Hari ini, jika bukan karena tindakan ini, bukankah dia akan mendapat masalah? Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak ragu-ragu. Sosoknya bersinar, dan dia sekali lagi merobek domain tersebut. Selama dia meninggalkan domain ini, Teng Biao hanya bisa menunggu kematian. Jangan pernah memikirkannya. Melihat Wang Chen hendak merobek wilayah kekuasaannya lagi, Teng Biao menjadi cemas. Dia tahu bahwa Wang Chen terkutuk ini sangat kuat. Jika dia tidak mendapat bantuan domainnya, dia bahkan tidak akan bisa menandingi Wang Chen. Dengan kata lain, selama Wang Chen tidak berada dalam wilayah kekuasaannya, mustahil baginya untuk membunuh Wang Chen sendirian. Jadi, bisakah dia membiarkan Wang Chen melarikan diri dari wilayah kekuasaannya begitu saja? Teng Biao sangat marah dan cemas. Namun karena serangan kilat Wang Chen, dia harus mempertimbangkan kembali dan tidak berani menyerang Wang Chen dengan gegabuh. Huff, jangan pikirkan itu. Memutar matanya, Teng Biao langsung melihat awan gelap di langit. Dia tahu bahwa hal ini pasti membantu Wang Chen, bukan? Karena itu masalahnya, dia punya cara untuk menghentikan bantuan Wang Chen. Dunia es dan salju. Sambil mendengus dingin, Teng Biao dengan cepat mengoperasikan wilayah kekuasaannya. Dunia es dan salju. Ini juga merupakan kemampuan lain dari domain kuat Teng Biao. Ubah adegannya. Alasan mengapa domainnya bisa disebut sebagai domain tempur yang kuat dan alasan mengapa domain tersebut bisa disebut sebagai domain teratas bukan hanya karena kecepatannya yang mengerikan. Ada juga alasan yang sangat penting, yaitu untuk menciptakan dunia miliknya dan bertarung di dunia ini. Dan dunia ini jelas sangat bermanfaat bagi Teng Biao. Dunia es dan salju ini berada di bawah kemampuannya. Wuss. Saat Teng Biao mengoperasikan wilayah kekuasaannya dan mengubah pemandangan, dalam sekejap, langit berubah warna dan waktu serta ruang terdistorsi. Angin menderu-deru dan salju berputar-putar. Ini adalah dunia yang benar-benar baru. Wang Chen tiba-tiba menyadari bahwa lingkungannya telah berubah menjadi negara es dan salju. Sejauh mata memandang, salju putih tak berujung. Perubahan adegan ini membuat Wang Chen tercengang dan dia merasa ini tidak baik. Jelas sekali, Teng Biao sudah mulai menggunakan tindakan penanggulangannya. Namun, setelah ekspresinya berubah, saat berikutnya, Wang Chen tertawa. Mungkinkah Teng Biao tidak mengetahui bahwa terakhir kali, karena perubahan pemandangan seperti ini, dia sangat menderita. Dia langsung merobek adegan itu dan menyebabkan dia menderita kerusakan serius pada jiwa ilahinya. Kali ini, apakah dia berencana melakukan hal yang sama lagi? Huh. Memikirkan hal ini, Wang Chen mendengus dingin. Wang Chen mati. Dan saat Wang Chen mendengus dingin, dalam kehampaan, teriakan dingin tiba-tiba datang dari Teng Biao. Badai salju. Sesaat kemudian, hanya dengusan dingin yang terdengar. Dalam sekejap, angin dan awan berubah. Salju yang awalnya lembut menjadi ganas dalam sekejap. Wuss. Angin bertiup kencang dan badai salju beterbangan. Kepingan salju tak berujung menutupi Wang Chen. Kepulan, kepulan, kepulan. Karena lengah, di bawah serangan badai salju ini, Wang Chen masih mengungkapkan kekurangannya. Begitu cacatnya terungkap, darah langsung berceceran. Beberapa luka tiba-tiba muncul di tubuh Wang Chen. Kepingan salju yang tampak lembut ini sebenarnya memiliki kekuatan yang sangat merusak. Hal ini membuat Wang Chen terkejut. Aura sedingin es langsung melonjak ke tubuhnya di sepanjang luka, membuat Wang Chen mengeluh tanpa henti. Bajingan. Memikirkan hal ini, Wang Chen mengutuk. Hahaha, Wang Chen, mati. Melihat Wang Chen terluka, Teng Biao, yang bersembunyi di kehampaan saat ini, sangat gembira. Dia sangat puas. Seribu daun terbang salju. Dengan mendengus dingin, dia sekali lagi mengendalikan perubahan salju yang beterbangan. Swosh, swosh, swosh. Dalam sekejap, serangkaian suara menusuk tajam terdengar. Kecepatan kepingan salju menjadi lebih cepat. Potongan kepingan salju seperti belati terbang, langsung menuju Wang Chen. Enyahlah. Melihat adegan ini, ekspresi Wang Chen langsung menjadi pucat. Dengan suara gemuruh, senjata energi unsur di tangannya menarik ke segala arah. Pembakaran sembilan surga, Wang Chen juga tidak mau kalah dan menunjukkan kemampuannya sendiri. Mata Rosevins, benar. Saat ini, Wang Chen menunjukkan kemampuan mata Rosevins. Di bawah kendali Wang Chen, amukan api Rosevins berubah menjadi naga api yang menerkam ke segala arah. Nyala api berkobar, dan suhu tiba-tiba naik. Mendesis. Suara leleh dan terbakar yang teredam bisa terdengar. Kepingan salju yang jatuh ke arah Wang Chen langsung diubah menjadi uap air oleh naga api dan naik ke udara. Bajingan, jangan pernah memikirkannya, dia tidak menyangka Wang Chen benar-benar memiliki metode seperti itu. Ini membuat Teng Biao sangat marah. Dia tidak pasrah dengan hal ini. Dia tidak menyangka Wang Chen benar-benar bisa menyelesaikan gerakan pembunuhannya dengan mudah. Sembilan surga membekukan, S. Lingtian turun. Melihat satu gerakan tidak berhasil, Teng Biao meraung dan menampilkan jurus pamungkas terkuat di ruang ini. Puncak S. 9 surga, S. Lingtian turun. Saat gerakan ini ditampilkan, dalam sekejap, dunia kembali berubah secara dramatis. Hua Hua Hua. KKK. Semburan suara begelombang yang bergejolak datang, semburan suara retakan dan pengerasan yang tajam datang. Dalam sekejap, semua salju putih dalam radius ribuan meter berubah, berubah menjadi S dari bawah ke atas, menusuk ke arah Wang Chen. Di bawah kendali Teng Biao, S di kejauhan berubah menjadi pedang terbang yang langsung menuju ke arah Wang Chen. Salju putih, Wang Chen bisa dengan mudah mengatasinya. Tapi, bagaimana dengan S ini? Bisakah dia menyelesaikannya dengan mudah? Serangan Teng Biao menjadi semakin ganas. Sembilan langit terbakar, sembilan naga berputar. Menghadapi situasi seperti itu, wajah Wang Chen menjadi dingin. Dengan suara gemuruh, kekuatan batin sejatinya menyembur keluar, dan api rosefins di tubuhnya melonjak hingga ketinggian puluhan meter, ratusan meter dalam sekejap. Saat ini, Wang Chen seperti dewa perang yang bermandikan api, raksasa api. Mendesis. Asap tebal mengepul. Saat suhu nyala api meningkat, dan intensitas nyala api meningkat, pertahanan Wang Chen menjadi lebih menakutkan. S dan S tersebut pun berubah menjadi semburan uap air dan hanyut. Bahkan jika beberapa S atau S yang kuat dapat menembus pertahanan sembilan naga Wang Chen, itu tidak akan menyebabkan banyak kerusakan pada Wang Chen. Api setinggi puluhan meter yang menutupi tubuh Wang Chen bukan hanya untuk pertunjukan. Dalam sekejap, semua S dan S yang tersisa mencair. Untuk sementara waktu, dunia dipenuhi kabut, dan sangat hidup. Hahaha, biasa saja, istirahat untukku. Melihat adegan ini, Wang Chen sangat gembira. Untungnya, dia telah melangkah ke level kekuatan dewa. Justru karena dia telah melangkah ke tingkat kekuatan dewa, kekuatan Wang Chen telah meningkat pesat, dan kekuatan api Rosevins miliknya juga meningkat entah berapa kali lipat. Kalau tidak, jika kekuatan api Rosevins berada pada tingkat kekuatan kaisar saat itu, mungkin Wang Chen akan berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan dan dipenuhi bekas luka. Melihat bebatuan besar dan gunung di belakangnya, dalam sekejap mata mereka telah ditembus oleh S dan S. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya kekuatan S dan S ini. Namun kini, Wang Chen tidak perlu khawatir. Kekuatannya sudah jauh melampaui sebelumnya. Setelah mengetahui bahwa S dan S ini tidak dapat membahayakan dirinya, hati Wang Chen menjadi tenang. Serangan Teng Biao hampir selesaikan. Maka sekarang, giliran Wang Chen yang melakukan serangan balik. Di bawah raungan marah, senjata energi esensi di tangan Wang Chen menari. Art Extinguishing Sword menyapu udara. Sial! Seberapa cepat dan ganasnya pedang ini? Seberapa gagahnya itu? Itu benar-benar membuat Teng Biao tidak punya kesempatan untuk bereaksi. Wuss! Satu pedang jatuh, ruang dan waktu terdistorsi, ruang runtuh. Gerakan pemadaman seni memadamkan semua hukum di bawah langit. Dunia es dan salju ini hanyalah salah satu hukum. Apakah masih bisa dilawan? Di bawah satu gerakan Wang Chen, dunia es dan salju ini langsung terkoyak dan hancur. Kepulan-kepulan-kepulan. Darah segar disemprotkan. Teng Biao yang bersembunyi di kehampaan, sosoknya bersinar, dan jatuh dengan keras ke tanah di tempat. Kulitnya sangat pucat. Dunia es dan salju yang hancur membuat jiwa dewanya mengalami guncangan yang luar biasa. Hahaha! Teng Biao, tidak lebih dari ini. Api dapat menundukkan air. Apakah kamu tidak tahu hal ini? Saya dapat merusak domain Anda terakhir kali. Kali ini, aku masih bisa melakukannya. Melihat Teng Biao muncul, kulitnya pucat, jiwa dewanya terluka parah, Wang Chen berulang kali mencibir dengan dingin. Teng Biao ini masih terlalu meremehkannya. Atau mungkinkah dia terlalu melebih-lebihkan dirinya sendiri? Sepertinya dia tidak ingat pelajaran terakhir kali. Karena itu masalahnya, kali ini, dia akan memberinya pelajaran yang lebih mendalam. Berpikir sampai di sini, Wang Chen mendengus dingin, mengacungkan art extinguising SWOT lagi, langsung menuju domain. Merusak. Mendengus dingin. Saat ini, Wang Chen hendak menghancurkan domain milik Teng Biao. Setelah domainnya rusak, Teng Biao hanya bisa menunggu kematian. 1375. Setelah menghancurkan ruang ilusi, Wang Chen mendengus dingin saat dia melihat jiwa ilahi Teng Biao yang terluka. Saat berikutnya, dia berbalik dan meledakan pedang penakluk Dharma lagi. Kali ini, targetnya adalah domain Teng Biao. Tidak. Melihat Wang Chen berbalik dan menebas wilayah kekuasaannya, Teng Biao, yang mengetahui kekuatan pedang penakluk Dharma, merasa ketakutan. Dia ketakutan. Dia tidak ingin Wang Chen menghancurkan domain lapangannya hanya dengan satu serangan pedang. Begitu domainnya dirusak, dia tahu betul apa maksudnya. Di satu sisi, Teng Biao tahu bahwa jiwa ilahinya akan terluka parah. Saat itu, dia akan terluka parah. Di sisi lain, begitu dia kehilangan bantuan dari domainnya, apakah dia masih bisa melawan Wang Chen saat ini? Ini akan sangat, sangat sulit. Wang Chen bukan lagi kaisar seniman bela diri di masa lalu. Dia juga seorang perkasa Tuhan. Terlebih lagi, kekuatan Tuhan ini adalah kekuatan Tuhan yang sangat tidak normal. Kekuatannya tidak terbatas. Begitu orang tersebut melepaskan diri dari kurungan domain yang telah dia tetapkan untuknya, dunia luar yang luas akan menjadi panggungnya. Saat itu, bagaimana dia bisa bersaing dengannya? Sebelumnya, karena Wang Chen menghancurkan ruang dan domain ilusinya, Teng Biao terluka parah. Pada akhirnya, keluarga Teng membayar mahal dengan imbalan pil obat dari kaisar narkoba untuk membantunya pulih. Jika kali ini, ah tidak, Teng Biao hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat pedang Wang Chen jatuh. Kali ini, dia tidak memiliki kemampuan sedikitpun untuk melawan. Dia berteriak. Dia tidak ingin mati. Dia tidak rela membiarkan domainnya dirusak begitu saja. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa saat ini. Apakah ada yang lebih putus asadarinya saat ini? Suara mendesing. Pedang Wang Chen akhirnya mendarat dengan kejam di wilayah Teng Biao di tengah keheranan dan kengganan di matanya. Suara robekan yang tumpul terdengar, seolah-olah ruang terkoyak. Pedang penakluk Dharma menghancurkan ribuan Tao dan teknik. Domain ini tampak begitu rapuh di depan pedang pemusnahan Dharma milik Wang Chen. Apalagi sekarang Wang Chen telah masuk ke dalam jajaran kekuatan Tuhan, kekuatan pedangnya tidak terbayangkan. Jika Wang Chen masih seorang kaisar bela diri, dia tidak akan bisa sepenuhnya menampilkan kekuatan pedang hukum pemadaman. Mungkin dalam keadaan seperti itu, akan sulit baginya untuk secara paksa menerobos wilayah kekuasaan Teng Biao. Namun, itu hanya sedikit sulit. Saat itu, betapapun sulitnya, bukankah Wang Chen masih berhasil? Belum lagi sekarang. Sekarang, kekuatan Wang Chen telah meningkat pesat, dan Teng Biao sama sekali tidak berdaya untuk menghentikan tindakan Wang Chen. Dalam keadaan seperti itu, dengan turunnya pedang Wang Chen, efeknya bisa dibayangkan. Suara robekan yang tumpul terdengar. Pada saat berikutnya, seluruh domain tampaknya menjadi padat, dan secara paksa dirobek oleh Wang Chen. Ledakan. Dengan suara gemuruh yang keras, domain tersebut menghilang. Puci. Pada saat yang sama, saat domainnya rusak, Teng Biao, yang baru saja berdiri dan hendak menerkam Wang Chen, bergoyang keras dan mengeluarkan seteguk darah. Wajah Teng Biao langsung menjadi pucat dan sedih. Seolah-olah jiwa ilahinya terkoyak. Pada saat ini, Teng Biao memuntahkan darah dan sedikit keputus asaan muncul di wajahnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana situasi seperti ini bisa terjadi? Dia tidak bisa menerimanya. Dia benar-benar tidak bisa menerimanya. Dia tidak bisa menerima bahwa domainnya dirusak oleh Wang Chen begitu saja. Dalam ekspektasi Teng Biao, situasinya tidak seperti ini. Dalam ekspektasi keluarga Teng, kota langit seharusnya menjadi tempat kematian Wang Chen. Sky City seharusnya menjadi tempat kematian Wang Chen. Namun, bagaimana situasi seperti ini bisa terjadi sekarang? Dia benar-benar tidak bisa menerimanya. Awalnya, dia bisa dengan mudah membunuh Wang Chen, tetapi karena serangkaian kejadian tak terduga, jadinya seperti ini. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Melihat kekejauhan, dua temannya yang lain bertarung sengit. Salah satu dari mereka bahkan ditahan dengan keras oleh jenderal iblis terkutuk itu dan dikelilingi oleh bahaya. Adapun kekuatan Tuhan lainnya yang melawan Bai Jiang, meskipun dia lebih unggul, orang terkutuk itu sebenarnya telah jatuh ke dalam wilayah kekuasaan Bai Jiang. Wilayah kekuasaan itu sangat mengekang kekuatan-kekuatan Tuhan itu. Meskipun dia lebih unggul, dia tidak bisa membunuh Bai Jiang dalam waktu singkat. Dalam hal ini, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Bajingan, ah, aku akan membunuhmu, saya akan membunuh kamu. Menderita pukulan terus-menerus, Teng Biao hampir menjadi gila. Dia meraung, dia mengamuk. Matanya merah. Pergi ke neraka. Teng Biao meraung. Wajahnya pucat dan ada bekas darah di sudut mulutnya, tapi dia masih dengan keras menerkam ke arah Wang Chen. Dia tidak peduli sekarang. Hanya ada kebencian dan niat membunuh yang tersisa di matanya. Dia hanya ingin membunuh Wang Chen, dia hanya ingin menang. Huff. Seekor belalang mencoba menghentikan kereta, Anda melebih-lebihkan diri sendiri. Melihat Teng Biao menerkam ke arahnya, Wang Chen mencibir. Pergi. Saat berikutnya, dengan mendengus dingin, dia menyingkirkan senjata energi elemen dan dengan cepat memadatkan jimat dengan kedua tangannya. Dou. Dengan teriakan ringan, Wang Chen melemparkan jimat yang telah dia kental. Astaga. Aou-aou-aou. Suara tajam menusuk dan raungan surah langsung memenuhi udara. Saat ini, Wang Chen langsung menggunakan formula Dou dari sembilan kata rahasia. Langit berubah, dan Shuro ada di langit. Darah menutupi langit, dan neraka akan datang. Suara setinggi seribu zang muncul di langit, memegang tongkat Suara, dan menghantamkannya dengan keras ke kepala Teng Biao. Niat membunuh sangat besar, dan udara dingin sangat pekat. Suara, yang datang dari dunia bawah, memamerkan tarinya saat ini, memperlihatkan sisi haus darahnya. Enyahlah. Melihat pemandangan ini, Teng Biao sangat marah. Shuro sialan, Enyahlah untukku. Sambil mengaum, dia menyapu dengan senjata suci di tangannya. Ledakan. Senjata suci itu bertabrakan dengan keras dengan tongkat Shuro, dan tongkat itu tampak kokoh, mengeluarkan getaran yang keras. Puci. Darah berceceran, dan Teng Biao mundur lagi. Dengan jiwa sucinya yang terluka, dia sangat lemah saat ini. Bahkan dengan kekuatan penuhnya, dia hanya berhasil mengalahkan Dou formula. Bagaimana dia bisa bersaing dengan Wang Chen di negara bagian ini? Hidupnya ditakdirkan untuk berakhir di sini. Dia ditakdirkan untuk dibunuh oleh sembilan kata rahasia Wang Chen. Tentara. Melihat Teng Biao terpaksa mundur, Wang Chen sama sekali tidak kecewa. Dia sudah siap. Saat formula Dou menghilang, Wang Chen memadatkan formula tentara. Bas. Astaga. Senjata sepanjang seratus zang muncul di langit, turun dari langit. Gagangnya yang panjangnya seratus zang membawa niat membunuh yang dingin, langsung menuju Teng Biao dengan kecepatan yang sangat cepat. Ah, bajingan, aku akan bertarung habis-habisan denganmu. Melihat senjata panjang yang menyerang, merasakan aura dingin dan niat membunuh, pupil mata Teng Biao mengerut dengan keras, dan dia meraung. Dia tidak mau memberikannya kepada Wang Chen secara cuma-cuma. Dia tidak rela dipenggal begitu saja. Dia menyapu dengan pedangnya. Ledakan. Di bawah infus esensi sejati, senjata ilahi sekali lagi bertabrakan dengan formula tentara Wang Chen. Puci. Darah berceceran lagi, dan Teng Biao mundur secara eksplosif lagi. Teng Biao saat ini benar-benar mundur selangkah demi selangkah, sulit menahan serangan Wang Chen. Melihat adegan ini, Wang Chen mencibir lagi dan lagi. Sebutir cahaya berani bersaing dengan bulan yang cerah. Melebih-lebihkan diri sendiri. Mati untukku. Di bawah raungan marah Wang Chen, dia langsung menampilkan formula pendekar pedang. Formula Lin Bing Doze, formula pendekar pedang, adalah formula keempat dari sembilan kata rahasia. Kekuatannya entah berapa kali lebih gagah daripada formula angkatan darat dan formula pertarungan. Setelah formula pendekar pedang ditampilkan, dunia berubah lagi. Namun, kali ini sangat berbeda dari sebelumnya. Pendekar pedang, pelancong, ahli, bijak. Dalam kehampaan, seolah-olah makhluk abadi telah muncul, dia memiliki penampilan yang mengesankan, dan temperamennya murni. Dia mengenakan jubah panjang, dan janggut putihnya berkibar tertiup angin. Dengan lambayan tangannya, dia meraih dengan telapak tangannya. Tampak begitu serasi, tampak begitu polos, tampak begitu sederhana dan ringan. Namun, ketika telapak tangan ini terulur, menyebabkan ruang dan waktu terdistorsi. Ah, bajingan, bunuh, bunuh, bunuh. Melihat Wang Chen mendekat, melihat situasi saat ini, Teng Biao menjadi gila. Kekalahan sepertinya sudah diputuskan, tapi, dia tidak mau menerima kekalahan ini. Dia tidak mau menerima kekalahan seperti ini. Masih ada peluang. Selama dia belum mati, masih ada peluang. Untung. Untungnya, penatua leluhur Teng Li telah sepenuhnya siap, dan barang-barang yang dia bawa seharusnya dapat membantunya membalikkan keadaan, bukan. Memikirkan hal ini, tiba-tiba, Teng Biao tiba-tiba mencibir. Dia segera mengeluarkan ramuan putih dan ramuan merah dari ruang penyimpanannya dan menelannya. Pil putih digunakan untuk memperbaiki jiwa primordial seseorang. Ini adalah sesuatu yang dia telah menghabiskan banyak uang untuk ditukarkan dengan kaisar narkoba, dan dia masih punya satu yang tersisa. Saat ini, itu hanya cukup untuk meringankan sementara kerusakan pada jiwanya. Sedangkan untuk pil merah, Teng Li juga menghabiskan banyak uang untuk menukarnya. Ini adalah pil potensial yang dapat mie potensi seseorang. Pil ini sangat kejam, dan efeknya sangat keras. Setelah dikonsumsi, kekuatan seseorang pasti akan meningkat pesat dalam waktu singkat. Ini adalah dua harta karunnya. Setelah menelan dua pil, wajah Teng Biao langsung berubah menjadi merah keunguan. Efek dari pil ini terlalu keras, dan konsekuensi dari mengkonsumsinya tidak terpikirkan. Namun, dia tidak peduli. Awalnya, dia tidak peduli dengan pil ini. Bagaimanapun, itu akan menyebabkan terlalu banyak kerusakan padanya. Kecuali jika benar-benar diperlukan, dia pasti tidak akan menggunakannya. Tapi, saat ini, dia tidak terlalu peduli. Saat efek pil menyebar, aura Teng Biao langsung melesat ke langit. Merusak. Pada saat yang sama, sebuah bom langit muncul di tangannya, dan dia dengan kejam melemparkannya ke arah Sage yang menyerangnya. Ledakan. Di bawah ledakan tersebut, Sage yang telah dikondensasi Wang Chen langsung terkoyak. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya Sky Blasting Thunder. Itu sangat kuat. Dibandingkan dengan bom langit yang diperoleh Wang Chen di masa lalu, bom itu berkali-kali lebih kuat. Jika itu diledakan pada Wang Chen, dia mungkin tidak akan mampu menahannya, bukan? Belum lagi seorang Sage dalam keadaan virtual. Ahaha, Wang Chen, mati, mati. Saat Sage dihancurkan, sosok Wang Chen bergoyang. Melihat Wang Chen, Teng Biao tertawa keras. Di bawah situasi di mana kekuatannya meroket, dia langsung mendekati Wang Chen. Bajingan. Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk perubahan situasi yang tiba-tiba. Teng Biao terkutuk ini sebenarnya punya tipuan seperti itu. Pada saat berikutnya, Wang Chen memutar matanya, dan ekspresinya sangat dingin ketika dia bergumam pada dirinya sendiri, jika itu masalahnya. Maka saya akan menunjukkan domain saya. Domain. Saat ini, Wang Chen sebenarnya bermaksud menampilkan domainnya. Dia sebenarnya punya domain. 1.376 Melihat perubahan mendadak Teng Biao, Wang Chen menyadari bahwa situasinya tidak baik. Meskipun kekuatan formula pendekar pedang tidak dianggap sebagai yang terbaik, dibandingkan dengan formula pertarungan dan formula tentara, siapa yang tahu berapa kali lebih kuat? Serangan habis-habisan formula pendekar pedang ini diperkirakan tidak kalah dengan serangan habis-habisan Wang Chen setelah membuka delapan gerbang tersembunyi dalam dan bakat garis keturunannya. Bukan. Tidak. Itu bahkan lebih kuat lagi. Karena ini adalah serangan habis-habisan Wang Chen. Dan itu berada di bawah penguatan 9 kata rahasia. Dan sekarang setelah serangan ini dipatahkan, aura Teng Biao juga melonjak dalam sekejap. Wang Chen tentu saja menyadari bahwa segala sesuatunya tidak baik. Dia tidak menyangka Teng Biao ini benar-benar membawa hal seperti itu padanya. Dia pasti meminum pil obat, kan? Kedua ramuan sebelumnya pasti membawa efek ini padanya. Pada saat ini, aura Teng Biao telah meningkat sedikit dibandingkan sebelumnya. Wang Chen sangat sadar diri. Dia tahu bahwa dalam situasi seperti ini, jika mereka bertarung langsung, pasti akan sangat sulit baginya untuk mendapatkan keuntungan. Apalagi di tangan orang ini, siapa yang tahu kalau masih ada skyblasting thunder yang mengerikan itu. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak lagi menyembunyikan apapun. Karena itu masalahnya, dia akan menampilkan domainnya. Dia tidak menyangka langkah ini akan ditampilkan secepat itu. Awalnya, dia berencana meninggalkannya sebagai kejutan untuk Teng Li. Karena itu masalahnya, dia akan mengungkapkannya terlebih dahulu. Meskipun domain ini belum sempurna, itu sudah cukup untuk menangani Teng Biao ini. Domain, apa? Wang Chen, kamu. Suara gumaman Wang Chen tidak keras, tetapi saat ini terdengar oleh Teng Biao. Kata-kata Wang Chen tidak diragukan lagi merupakan guntur yang menggemparkan dunia bagi Teng Biao. Domain, Wang Chen sebenarnya punya domain. Bagaimana ini mungkin? Kita harus tahu bahwa Wang Chen baru saja melangkah ke alam kekuatan Tuhan beberapa hari yang lalu. Bagaimana mungkin dia memiliki domain? Berapa banyak ahli kekuatan Tuhan yang menghabiskan seluruh hidup mereka dan tidak mampu memahami misteri langit dan bumi, menyatu dengan Dao Surgawi, dan menciptakan wilayah kekuasaan mereka sendiri. Tapi sekarang, Wang Chen bilang dia punya domain. Dengan kata lain, hanya dalam beberapa hari setelah dia melangkah ke alam kekuatan Tuhan, dia sudah memiliki domain. Apakah dia mencoba menentang surga? Berita ini terlalu mengejutkan hingga menyebabkan sosok Teng Biao tanpa sadar berhenti sejenak. Mustahil. Ah, Wang Chen, jangan coba-coba menakutiku, itu tidak mungkin. Bahkan jika kamu memiliki domain, aku tidak akan takut padamu. Sesaat kemudian, Teng Biao meraum dengan ganas. Dia tidak percaya bahwa Wang Chen benar-benar memiliki domain. Dia merasa Wang Chen pasti berbohong padanya. Karena pil ini, kekuatannya meningkat dua atau tiga kali lipat, atau bahkan lebih. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana Wang Chen bisa menjadi tandingannya? Sekarang, Wang Chen pasti takut. Dia pasti takut, jadi dia mengucapkan kata-kata ini untuk membuatku takut, bukan? Memikirkan hal ini, Teng Biao merasa lega. Dia merasa memang demikian, bukan? Terlebih lagi, meskipun Wang Chen benar-benar memiliki domain, lalu bagaimana? Mungkinkah Wang Chen bisa mengalahkannya? Kekuatannya saat ini bahkan mendekati level Teng Li. Jika Teng Li ingin membunuh Wang Chen, bukankah itu hanya dalam hitungan detik? Tentu saja, dia juga tidak akan takut pada Wang Chen. Dalam keadaan seperti itu, setelah sosoknya berhenti sejenak, ekspresi Teng Biao menjadi semakin gila. Dia dengan ganas menerkam ke arah Wang Chen. Mencari kematian, melihat Teng Li seperti ini, Wang Chen dengan dingin mendengus. Teng Li ini, mungkinkah dia begitu percaya diri? Mungkinkah di matanya, dia benar-benar tidak memiliki domain? Karena itu masalahnya, izinkan saya menunjukkan kepada Anda apa artinya melakukan hal yang mustahil. Melihat Teng Biao yang menyerbu ke arahnya, Wang Chen mencibir dan bergumam. Lalu, ekspresinya berubah. Enam jalan reinkarnasi. Saat berikutnya, Wang Chen mendengus pelan. Enam jalan reinkarnasi. Benar, saat ini, Wang Chen menampilkan domainnya. Domain ini adalah enam jalan reinkarnasi. Alasan mengapa Wang Chen dapat memahami wilayah kekuasaannya begitu cepat adalah karena bayi reinkarnasi. Bayi reinkarnasi adalah sesuatu yang diperoleh Wang Chen ketika dia berada di Beijing, dan itu merupakan keuntungan besar. Namun, jauh sebelum dia mendapatkannya dan mencapai tingkat ahli bela diri ilahi, Wang Chen hanya merasa bahwa bayi reinkarnasi telah menyatu dengan roh primordialnya, yang memperkuat roh primordialnya dan memperkuat jiwa ilahinya. Sepertinya tidak ada efek lain. Mungkin melahap kekuatan guntur dan kilat dihitung sebagai satu. Karena bayi reinkarnasi, Wang Chen telah memulai jalur melahap guntur dan kilat dan memulai jalur kultifasi yang menentang tatanan alam. Namun selain itu, tidak ada manfaat lain. Mungkinkah ini bayi reinkarnasi? Mungkinkah itu adalah bayi reinkarnasi yang telah diperjuangkan oleh banyak ahli, namun dia adalah orang yang beruntung yang mendapatkannya? Saat itu, Wang Chen selalu penasaran. Namun, setelah Wang Chen melangkah ke tingkat pakar bela diri ilahi, bayi reinkarnasi telah meletus. Itu meledak dengan manfaat dan efek yang tidak pernah diharapkan Wang Chen. Pada hari kedua setelah dia melangkah ke tingkat pakar bela diri ilahi, Wang Chen telah meminum dua pil keberuntungan yang diberikan oleh penguasa narkoba dan mengasingkan diri untuk memahami langit dan bumi serta memahami wilayah kekuasaannya. Ada tiga ribu dao besar dan jutaan dao kecil di jalur suatu domain, tetapi Wang Chen hanya memilih satu. Memilih jalan yang paling cocok baginya adalah jalan raja. Sayangnya Wang Chen tidak memperoleh apapun dalam dua hari terakhir. Hal ini membuat Wang Chen merasa sedikit kecewa. Baru kemudian dia menyadari bahwa mendapatkan domain tidaklah mudah. Pada saat itu, ketika kota surga hendak dibuka, Wang Chen bahkan sudah menyerah pada wilayah kekuasaannya. Dia hanya berpegang pada gagasan bahwa Wang Chen telah meminum pil keberuntungan terakhir pada saat itu. Pada akhirnya, dia mendapatkan keuntungan yang tidak terduga. Dan perolehan tak terduga ini adalah kebangkitan lengkap dari bayi reinkarnasinya. Dia telah sepenuhnya menyatu dengan bayi reinkarnasi. Pada saat itu, energi yang dipancarkan bayi reinkarnasi membawa Wang Chen ke dunia baru, langit dan bumi baru. Ini adalah jalan reinkarnasi, dunia reinkarnasi. Di dunia itu, Wang Chen menghabiskan satu hari di dunia luar selama setahun. Dalam satu tahun di dunia itu, Wang Chen telah memahami esensi sebenarnya dari bayi reinkarnasi. Dia telah memahami domain reinkarnasi. Namun, domain reinkarnasi ini belum cukup matang. Ini karena, menurut pemahaman Wang Chen, dia mengetahui bahwa domain reinkarnasi ini dibagi menjadi total enam dunia, yang merupakan enam jalan reinkarnasi. Enam jalan reinkarnasi adalah, tiga jalan kebajikan, jalan surga, jalan manusia, dan jalan syuroh. Tiga jalan jahat, jalan binatang, jalan hantu lapar, dan jalan neraka. Enam jalan reinkarnasi, enam dunia. Dalam enam dunia ini, terjadi banyak perubahan. Selain itu, jika digabungkan dengan sembilan kata simbolik Wang Chen, akan ada perubahan yang tak terhitung jumlahnya. Yang lebih menakutkan adalah ketika seseorang berkultivasi dan memahami hingga tingkat tertinggi, enam jalan reinkarnasi akan menyatu satu sama lain dan sembilan kata simbolis akan saling melengkapi. Ini adalah domain yang paling kuat. Saat ini, Wang Chen hanya memahami sebagian kecil saja. Faktanya, dia belum sepenuhnya memahami enam jalan reinkarnasi. Saat ini, dia hanya bisa menggunakan tiga jalan kebajikan. Itu juga merupakan tiga perubahan terlemah. Tiga jalan jahat adalah perubahan yang paling menakutkan dan kuat. Namun, meski begitu, itu sudah cukup untuk menghadapi Teng Biao. Dengan mendengus dingin, enam jalur domain reinkarnasi Wang Chen langsung menelan Teng Biao. Suara mendesing. Domainnya begitu kokoh hingga menyelimuti Teng Biao, yang sama sekali tidak siap. Shuro. Wang Chen mendengus dingin saat dia secara langsung mengubah enam jalan domain reinkarnasi menjadi jalan Shuro. Suara mendesing. Pemandangannya terdistorsi, dan dalam sekejap mata, dunia dalam wilayah kekuasaan Wang Chen berubah menjadi medan perang surah. Langit tampak berubah menjadi merah darah dan hijau tua. Awan gelap bergulung, dan di dalam medan perang surah, niat membunuh memenuhi udara. Darah mengalir seperti sungai. Di sekitarnya, sepertinya ada Shuro kuat yang tak ada habisnya menunggu Teng Biao. Melihat pemandangan ini, wajah Teng Biao langsung memucat. Domain. Ini benar-benar sebuah domain. Ah. Bagaimana mungkin? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini bisa menjadi domain yang sebenarnya? Wang Chen, bagaimana kamu melakukannya? Ah. Aku tidak bisa menerima ini. Aku tidak bisa menerima ini. Melihat bahwa dia benar-benar telah jatuh ke dalam domain Wang Chen, Teng Biao langsung meraum dan menjerit. Ini karena di depannya, ratusan Shuro sedang menerkam ke arahnya. Niat membunuh yang memenuhi udara membuatnya merasa takut. Dia tidak percaya bahwa Wang Chen benar-benar memiliki domain. Tidak. Tidak. Sekalipun Anda memiliki domain, terus kenapa? Aku akan membunuhmu? Hahaha. Domainmu tidak bisa menghentikanku. Lalu, Teng Biao mencibir. Domain. Dalam menghadapi kekuatan absolut, sebuah domain juga tidak berguna. Sama seperti King Tian Chou, Sue Tian Xiong, dan Bai Ye Ming, tiga ahli terkuat, tidak peduli siapa yang mereka temui, bahkan jika pihak lain menggunakan domain, lalu kenapa? Mereka tidak hanya dapat menutupi domain mereka kapan saja dan menghancurkan domain pihak lain, tetapi mereka juga dapat dengan mudah membunuh pihak lain. Kecuali jika pihak lain memiliki domain yang sangat menantang surga. Namun, siapa yang lebih kuat dari domain mereka? Tidak seorang pun. Oleh karena itu, mereka adalah ahli terkuat. Teng Biao percaya bahwa kekuatannya saat ini jauh melampaui Wang Chen, jadi apa yang bisa dilakukan domain biasa padanya? Shuro. Dia bahkan bisa membunuh seorang Sein, lalu bagaimana jika para Shuro ini dibunuh? Pergi ke neraka. Memikirkan hal ini, Teng Biao meraum marah, dan sosoknya melintas saat dia menerkam ke arah Shuro ini. Astaga. Teng Biao terus mengayunkan senjata ilahi di tangannya, membunuh surah satu demi satu dengan senjata ilahi miliknya. Satu demi satu, surah jatuh ke tanah. Darah mereka mengalir seperti sungai. Namun, Wang Chen menyaksikan semua ini dengan mata dingin seorang pengamat. Dia bahkan tidak muncul. Ini adalah dunianya. Selama dia tidak muncul, akan sangat sulit bagi Teng Biao menemukannya, kecuali Teng Biao menghancurkan dunia ini. Jelas sekali, Teng Biao tidak memiliki kesempatan dan waktu untuk melakukannya. Terlebih lagi, dia tidak memiliki jurus yang dapat menghancurkan ruang dan waktu seperti pemusnahan Wang Chen. Jika dia ingin menghancurkan ruang ini, itu akan sangat sulit. Apalagi saat dia terluka. Oleh karena itu, Wang Chen tidak peduli sama sekali. Wang Chen bahkan mencibir. Mungkinkah Teng Biao tidak tahu tentang medan perang surah? Di medan perang Shuro, semakin sering mereka bertarung, mereka menjadi semakin berani. Semakin besar pembantaiannya, Shuro akan semakin kuat. Saat ini, ini adalah baptisan dengan darah segar. Di bawah baptisan darah, kekuatan surah hanya akan tumbuh semakin kuat. Pada akhirnya, itu mungkin akan melahirkan Raja Shuro. Pada saat itu, bagaimana Teng Biao bisa menolak? Dia hanya bisa menunggu kematian. Di dunia ini, Wang Chen bahkan tidak perlu mengambil tindakan untuk menghadapi Teng Biao. 1377 Bunuh, bunuh, bunuh Pembantaian berlanjut, darah mengalir seperti sungai, aura pembunuh memenuhi udara, neraka di bumi, Shuro yang tak ada habisnya. Pembantaian terus berlanjut dan terus menyebar. Pada saat ini, di dalam medan perang asurah yang disulap Wang Chen, mata Teng Biao memerah karena semua pembunuhan. Dia seperti iblis yang haus darah, terus-menerus membunuh surah demi surah. Satu demi satu, surah terjatuh di kakinya, berbaring di sampingnya. Selain Teng Biao, sudah ada segunung mayat. Adapun Teng Biao, energi batin sejatinya terus-menerus dikonsumsi, disiasiakan. Dia tidak punya pilihan selain membunuh, karena Shuro ini nyata. Ini adalah Shuro yang asli. Jika dia tidak membunuh Shuro ini, dia hanya bisa dibunuh. Ini adalah bagian paling menakutkan dari medan perang surah yang diciptakan oleh Wang Chen. Ilusi adalah kenyataan, ilusi adalah kenyataan, kenyataan adalah ilusi. Tidak ada perbedaan antara ilusi dan kenyataan. Ini adalah bagian paling menakutkan dari domain enam jalur reinkarnasi. Saat pembantaian berlanjut, Teng Biao perlahan-lahan merasa lelah. Saat pembantaian berlanjut, dia secara bertahap merasa bahwa surah semakin kuat, semakin gila. Pada awalnya, Shuro ini menyerangnya sedikit demi sedikit, dan dia juga bisa dengan mudah membunuh mereka. Tapi sekarang... Sekarang Shuro ini menyerang secara berkelompok, dan sangat sulit baginya untuk membunuh mereka. Lebih penting lagi, itu adalah kekuatan. Shuro ini, pada awalnya, mungkin memiliki kekuatan-kekuatan dewa awal yang biasa, atau bahkan kekuatan-kekuatan Kaisar Puncak. Tapi sekarang... Sekarang, Shuro ini secara bertahap menjadi lebih kuat. Kekuatan surah saat ini tidak jauh berbeda dengan kekuatan Teng Biao sebelum dia mengambil berserk eliksir. Tidak mudah membunuh salah satu dari mereka. Ah! Bajingan! Mati! Mati! Ah! Hirup piku pembantaian membuat Teng Biao semakin gila. Wajahnya ganas. Tubuhnya sudah penuh dengan bekas luka dan bekas luka. Luka ini berlumuran darah. Dan darah segar ini terus-menerus menstimulasi setiap sarafnya. Di bawah rangsangan rasa sakit, dia menjadi orang gila. Mungkin dia sekarang adalah Shuro yang sebenarnya, sedangkan Shuro di sekitarnya adalah makhluk yang baik dan penuh kebajikan. Hu hu hu. Dia terengah-engah, dan pandangannya mulai kabur. Shura tampak kabur di depannya. Di mata Teng Biao, yang ada hanyalah pembantaian. Sudah waktunya, kan? Raja Shuro, meski tidak sekuat Shura bersenjata enam, itu lebih dari cukup. Semakin banyak Shura yang mati, Wang Chen, yang menonton dengan dingin dari bayang-bayang, mengungkapkan senyuman dingin saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Ya, ini sudah waktunya. Setelah kematian begitu banyak Shuro, di bawah rangsangan darah Shuro, sisa Shuro mulai berubah. Pada saat ini, Wang Chen dengan jelas melihat bahwa di medan perang Shuro, Raja Shuro telah muncul. Meski baru pada tahap awal, kekuatannya tidak boleh dianggap remeh. Pergi, bunuh dia. Melihat adegan ini, Wang Chen bergumam pelan. Seolah-olah dia sedang berbicara pada dirinya sendiri, tetapi juga kepada Raja Shuro. Begitu suara Wang Chen turun, Raja Shura, yang baru saja muncul, sepertinya telah mendengar instruksi Wang Chen dan mengangguk. Mengaum. Kemudian, dia perlahan berdiri, meregangkan ototnya, dan meraum ke langit. Pembuluh darahnya menonjol, dan ototnya sekeras batu, penuh daya ledak. Wajah garang itu membuat Raja Shuro terlihat seperti Raja Neraka. Dia mengangkat kepalanya dan meraum, mengeluarkan suara gemuruh yang memekatkan telinga. Dengan goyangan tubuhnya, serangkaian suara berderak terdengar. Raja Shuro yang masih mengepung Teng Biao mendengar suara gemuruh, seolah-olah mereka telah menerima semacam perintah, dan meraum ke langit pada saat yang bersamaan. Mengaum. Gelombang raungan membubung ke langit, dan momentumnya sangat mencengangkan. Bahkan Teng Biao pun kaget dengan pemandangan dihadapannya. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Ini, tempat apa ini, apa yang sedang terjadi? Pada saat ini, dia bahkan merasa putus asa, dan dia bisa merasakan kematian mengancamnya. Di kejauhan, ada Raja Shuro yang sangat besar, yang empat hingga lima kali lebih besar dari Raja Shuro. Apa yang sedang terjadi? Apa itu tadi? Mungkinkah? Raja Shuro? Seolah dia memikirkan sesuatu, murid Teng Biao berkontraksi dengan hebat. Raja Shuro? Ya, dia ingat. Raja Shuro. Raja dari Raja Shuro. Hanya ada satu raja di antara ribuan Raja Shuro. Bukankah itu Raja Shuro? Pada saat ini, mungkinkah itu Raja Shuro? Tiba-tiba, jantung Teng Biao berdetak kencang. Raja Shuro. Ini adalah Raja Sura terkuat. Sekarang, Raja Sura yang mengepungnya sudah begitu kuat, Raja Sura ini. Seberapa kuat dia? Wajah Teng Biao menunjukkan sedikit ketakutan. Saat Teng Biao panik, Raja Sura di sekitarnya tiba-tiba mundur seperti air pasang. Astaga! Dalam sekejap mata, ribuan Raja Shuro menghilang tanpa jejak. Seolah-olah Raja Sura tidak pernah muncul di tempat ini. Namun, medan perang yang penuh dengan mayat Raja Sura membuatnya gemetar ketakutan. Jumlah Raja Shuro yang terbunuh ini, jika tidak seribu, setidaknya harus ada delapan ratus, bukan? Aum! 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 Lalu, terdengar suara gemuruh yang keras. Raungan ini seperti deru lonceng besar, dan juga seperti ledakan guntur. Dong! 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 Setelah itu, Raja Sura yang besar dengan cepat bergegas menuju Teng Biao. Astaga! Astaga! Dia menempuh jarak seratus meter dengan satu langkah, menyusutkan tanah hingga beberapa inci. Jarak beberapa ribu meter menghilang dalam sekejap mata, dan Raja Shuro muncul di depan Teng Biao. Astaga! Raja Shuro ini memiliki tiga kepala dan enam lengan. Dalam sekejap mata, tangan itu langsung meraih Teng Biao. Tidak baik! Melihat pemandangan ini, Teng Biao berteriak ketakutan dan dengan cepat menghindar ke samping. Engah! Meski begitu, tubuh Teng Biao dengan cepat dipenuhi beberapa luka lagi. Tes, Bajingan, kamu mendekati kematian. Kali ini, dia terluka lagi, dan Teng Biao sangat marah. Pergi ke neraka, meminjam kekuatan ledakan, dia melambaikan senjata suci di tangannya dan langsung menebas Raja Shura. Aum! 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 Melihat pemandangan ini, Raja Shuro tidak takut sama sekali. Dia tidak menghindar, tapi langsung meraih senjata suci itu dengan kedua tangannya. Engah! Engah! Darah berceceran, dan dalam sekejap mata, tangan Raja Shura terpotong. Bang! 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 Pada saat yang sama, sisa tangan dengan keras mengenai tubuh Teng Biao. Kali ini, Teng Biao benar-benar tidak bisa menolak. Retak! 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 Suara jelas patah tulang dada Teng Biao terdengar. Kepulan! 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 Darah muncrat seperti orang gila. Teng Biao mengalami pukulan yang begitu hebat, dan darahnya segera menyebabkan dia kehilangan nyawanya. Raja Shura, sebenarnya menggunakan metode semacam ini untuk bertarung dengannya. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh Teng Biao. Bang! Tubuh Teng Biao dengan kejam dihempaskan ke tanah ribuan meter jauhnya. Dia merasa seolah-olah langit dan bumi berputar, dan organ dalamnya langsung hancur. Setiap tarikan napas terasa begitu sulit baginya. Mengaum. Namun, ini bukanlah akhir. Serangannya tidak membunuh Teng Biao, dan Raja Shura sekali lagi meraum dan menyerang Teng Biao. Rasa sakit karena kehilangan lengan merangsang Raja Shura, dan itu menyebabkan Raja Shura menjadi gila. Buk! 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 Satu langkah menempuh jarak seratus meter, dan setelah beberapa langkah, dia sekali lagi berada di depan Teng Biao. Aku tidak mengharapkan ini. Saya tidak menyangka, bahwa saya akan dikalahkan dalam suatu domain hari ini. Wang Chen, saya tidak menyangka Anda akan memahami domain Shura yang begitu menakutkan. Melihat pemandangan ini, pada saat ini, Teng Biao tidak bisa menahan senyum pahit. Dia tidak bersedia menerima hal ini. Dia ingin membunuh Wang Chen, tapi sekarang, dia akan dibunuh oleh Wang Chen. Seberapa besar perbedaannya? Terutama di medan Perang Shura. Dia tidak menyangka Raja Shura masih ada. Sekarang, dia terluka parah, dan dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana dia bisa melawan Wang Chen? Dia tidak bersedia menerima hal ini. Mungkinkah dia hanya bisa menunggu kematian? Yang lebih tragis lagi adalah setelah memasuki domain ini, dia bahkan tidak melihat sosok Wang Chen. Sama seperti dunia es dan saljunya, dia bahkan tidak perlu bergerak, dan dia mungkin bisa membunuh lawannya. Kecuali lawannya sangat kuat, maka dia harus bergerak. Mungkinkah kekuatannya sangat lemah sehingga Wang Chen tidak perlu bergerak, dan hanya menggunakan domainnya untuk membunuhnya? Ini memalukan. Bagaimana dia bisa menerima hal ini? Tidak, Wang Chen, jangan pernah berpikir untuk membunuhku. Hahaha, jangan pikirkan itu. Tunggu saja, tunggu saja, aku akan kembali, aku akan kembali lagi. Melihat dirinya akan mati di tangan Raja Shura, Teng Biao akhirnya meraung gila-gilaan. Wajahnya pucat, dan ada darah di sudut mulutnya. Pada saat ini, dia meraung lemah, tetapi ekspresi wajahnya sangat ganas. Tidak baik, dia pergi. Mendengar raungan tiba-tiba Teng Biao, mendengarkan kata-katanya, jantung Wang Chen tiba-tiba berdetak kencang, dan perasaan buruk menyebar di hatinya. Seolah Teng Biao bisa menghilang kapan saja. Bagaimana ini mungkin? Ini adalah wilayah kekuasaannya, ruangnya sendiri. Itu tidak mungkin. Bunuh dia, Su Raking, cepat bunuh dia. Saat Wang Chen meraung, dia akhirnya tidak tahan lagi. Dengan sekejap, Wang Chen muncul di tengah-tengah medan perang surah. Jangan pernah memikirkannya. Di tengah musik, melihat ada jimat tambahan pada luka Teng Biao, Wang Chen semakin yakin dengan pikirannya, dan dia meraung keras. Pergi. Mengondensasi senjata unsur di tangannya, Wang Chen mengayunkannya dengan ganas. Sebelum tubuhnya tiba, pedangnya sudah keluar. Astaga! Pedang panjang itu menembus udara, langsung menuju Teng Biao. Hahaha! Wang Chen, kamu tidak akan berhasil, kamu tidak akan berhasil, hahaha! Jangan pernah berpikir untuk membunuhku, jangan pernah berpikir tentang itu. Melihat Wang Chen akhirnya muncul, dan melihat Raja Surah hanya beberapa inci darinya, Teng Biao berusaha keras untuk mengungkapkan senyuman gila. 1378 Saat telapak tangan Raja Surah hendak mendarat di tubuh Teng Biao, saat senjata energi unsur di tangan Wang Chen hendak menembus tubuh Teng Biao, Teng Biao tertawa gila-gilaan. Dia menghancurkan jimat Giyok di tangannya. Retak-retak! Suara tajam dari jimat Giyok yang pecah adalah suara yang paling menusuk telinga. Astaga! Saat jimat Giyok itu hancur, dua sinar cahaya keemasan melonjak ke langit dalam sekejap mata. Setelah itu, sosok Teng Biao kabur dan menjadi ilusi. Wuss! Lengan Raja Surah terhempas ke udara, menyebabkan dia hampir kehilangan keseimbangan. Ledakan! Senjata energi unsur Wang Chen juga mengebor batu raksasa di belakangnya. Dengan ledakan yang keras, batu besar itu pecah berkeping-keping dan terbang keluar. Teng Biao telah menghilang. Benar sekali, pada saat ini, setelah jimat Giyok hancur, sosok Teng Biao benar-benar menghilang dari pandangan Wang Chen. Ini adalah tawar-menawar terakhir Teng Biao, pilihan terakhirnya. Ini adalah jimat penyelamat hidup Teng Biao. Jimat ini diciptakan oleh seorang Master Rune 100 tahun yang lalu. Itu adalah jimat teleportasi terhebat. Itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, dan dapat dipindahkan ke lokasi tertentu kapan saja. Jimat jenis ini sangat langka dan berharga. Itu bahkan lebih berharga daripada ramuan apapun. Karena itu adalah jimat yang menyelamatkan nyawa, itu bisa melindungi nyawa seseorang kapan saja. Oleh karena itu, nilainya dapat dibayangkan. Di seluruh benua Tian Suan, jumlahnya tidak lebih dari 10. Terlebih lagi, setelah kematian Master Rune itu 100 tahun yang lalu, jimat ini tidak akan pernah muncul lagi. Bahan yang digunakan untuk membuat jimat ini sangat berharga, dan pembuatannya sangatlah sulit. Oleh karena itu, Master Rune itu menghabiskan seluruh hidupnya dan hanya berhasil menciptakan 12 Rune. Dia menggunakan dua di antaranya 100 tahun yang lalu. Adapun 10 sisanya, mereka dibagi di antara enam klan besar. Siapa sangka Teng Biao memiliki jimat seperti itu di tangannya? Melihat medan perang surah yang kosong, ekspresi Wang Chen sangat jelek saat ini. Bajingan, brengsek. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Ini adalah peluang besar. Teng Biao ini sudah menjadi ikan di talenan. Siapa sangka dia masih bisa melarikan diri di saat yang paling genting? Sayang sekali, tidak heran Wang Chen menjadi gila. Wang Chen tidak menyangka Teng Biao memiliki jimat emas yang begitu berharga. Jika dia mengetahuinya, dia tidak akan memberi Teng Biao kesempatan untuk menggunakan jimat emas itu. Memikirkan hal ini, Wang Chen agak menyesal. Sekarang Teng Biao telah melarikan diri, tidak akan mudah untuk membunuhnya di lain waktu. Yang terpenting, kemana orang ini berteleportasi. Yang pasti dia tidak lagi berada di kota surga, kan? Memikirkan hal ini, Wang Chen mengerutkan kening. Kali ini, tidak semudah membiarkan Teng Biao kabur. Lebih penting lagi, hal itu telah mengubur bencana besar. Di masa depan, Teng Biao bisa saja keluar untuk membalas dendam kapan saja, membuat orang tidak bisa menahannya. Musuh berada dalam kegelapan sementara mereka berada dalam terang, ini bukanlah situasi yang baik. Oleh karena itu, Wang Chen sangat menyesal karena dia tidak membunuh Teng Biao. Juga, jika Teng Biao kembali ke api penyucian, semuanya akan baik-baik saja. Namun, jika Teng Biao menggunakan jimat emas untuk melarikan diri ke benua Tian Suan, maka, keluarga Wang akan berada dalam masalah besar. Teng Biao pasti akan membalas dendam pada keluarga Wang. Selain itu, rencana Wang Chen melawan keluarga Teng tidak akan mudah dilaksanakan. Bagaimanapun, ini adalah pakar terkemuka. Memikirkan hal ini, Wang Chen mengerutkan kening. Aduh-aduh. Bukan hanya Wang Chen, setelah Teng Biao melarikan diri, Raja Sura, yang gagal menyerang, juga sangat marah. Ini adalah pertarungan pertama yang dia lakukan sejak dia lahir. Namun kini, musuh telah menghilang. Seberapa marahnya Raja Sura? Kedua lengannya dipotong dan darah menetes dari tubuhnya. Pada saat ini, mata Raja Sura memerah saat dia meraung. Sadar kembali, Wang Chen memandang Raja Sura, yang mengaum dengan marah. Dia mengerutkan kening. Raja Sura, kehilangan kedua tangannya. Meskipun Anda adalah Shuro bertangan enam, Anda masih jauh dari Raja Shuro bertangan enam yang sebenarnya. Bagaimanapun, kamu baru saja lahir. Tapi segera. Saya percaya bahwa saat Anda terus memahami domain Sura dan mengumpulkan lebih banyak darah, Anda pasti akan menjadi Raja Sura bersenjata enam yang sebenarnya, atau bahkan Raja Sura bersenjata delapan. Wang Chen memandang Raja Sura yang mengaum dan bergumam pada dirinya sendiri. Kali ini, Raja Shuro yang diciptakan dengan mengumpulkan darah Raja Shuro masih belum cukup kuat. Jika dia benar-benar berevolusi menjadi Raja Shuro bertangan enam, apakah Teng Biao punya kesempatan untuk melarikan diri? Raja Sura tidak akan memberinya kesempatan. Jika itu adalah Raja Sura berlengan delapan, dia akan langsung menutup ruang tersebut, mencegah Teng Biao menggunakan kekuatan jimat emas. Raja Sura berlengan dua belas yang paling kuat adalah eksistensi yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Ini adalah kekuatan Domein Sura milik Wang Chen. Raja Shuro yang lahir akan terus ada. Terlebih lagi, dengan baptisan darah yang terus-menerus, dia akan menjadi semakin kuat. Di masa depan, Domein Sura ini pasti akan menjadi salah satu gerakan pembunuhan terbesar Wang Chen. Domein Reinkarnasi, enam jalan reinkarnasi, enam dunia berbeda. Setiap dunia memiliki penguasa. Dan sekarang, tiga jalan reinkarnasi yang dapat dipahami Wang Chen adalah reinkarnasi, Dao Surgawi, Dao Manusia, dan Dao Sura. Wang Chen telah mengambil langkah pertama di Sura Dao. Dia percaya bahwa begitu dia memahami enam jalan reinkarnasi, semua enam jalan reinkarnasi akan memiliki rajanya sendiri. Raja Langit, Raja Manusia, Raja Shuro, Raja Binatang Buas, Raja Hantu Lapar, dan Raja Neraka semuanya akan muncul. Ketika enam raja bergabung bersama, wilayah yang sempurna pasti akan menjadi eksistensi yang dapat menghancurkan langit dan bumi, bukan? Pada saat itu, siapa yang bisa menghentikannya? Saat memikirkan hal ini, Wang Chen dipenuhi dengan semangat kepahlawanan. Seolah-olah Teng Biao telah melarikan diri, dan dia tidak lagi menyesalinya. Baiklah, kamu harus istirahat sekarang. Anda perlu mendonorkan darah. Ada persediaan darah Shuro yang tak ada habisnya di sini. Makanlah. Ulihkan lenganmu yang patah. Wang Chen berkata kepada Raja Shura yang mengaum di kejauhan setelah menarik napas dalam-dalam. Raungan mengaum. Seolah dia telah mendengar kata-kata Wang Chen, Raja Shura meraum. Pada saat berikutnya, sosoknya berkedip-kedip, dan dia menerkam ke arah sungai darah, menerkam ke arah mayat Shuro yang tak ada habisnya. Menyebarkan. Setelah menyaksikan adegan ini, saat Teng Biao melarikan diri, Wang Chen akhirnya menarik medan perang Shura miliknya. Astaga. Adegan itu berkedip-kedip, dan dalam sekejap mata, dunia berubah, dan Wang Chen kembali ke puncak awan salju kota surga. Dia kembali ke medan perang sebelumnya. Boom-boom-boom. Saat ini, pertempuran di sini masih berlangsung. Bai Jiang dalam bahaya. Adapun si Tian Siong, dia juga merasakan kembalinya Wang Chen. Dia mempercepat pertarungan, hahaha. Kamu bisa mati sekarang. Setelah serangkaian serangan, si Tian Siong akhirnya menemukan kesempatan untuk membunuh lawannya. Meskipun dia tidak memiliki domain sekarang, meskipun dia berada di domain lawannya, lalu kenapa? Kekuatannya sangat kuat. Faktanya, dia jauh lebih kuat dari Wang Chen. Di domain lawan, dia masih bisa membunuh lawannya. Astaga. Sosoknya berkedip-kedip, saat lawan terpaksa mundur, si Tian Siong muncul di depan kekuasaan Tuhan. Robek langit. Dengan raungan, tangannya seperti kilat, meraih bahu kekuatan Tuhan. Tak lama kemudian, dengan raungan marah, Heaven Killer Siong melepaskan kekuatan mengejutkannya dan tiba-tiba menariknya. Meninggal dunia. Suara robekan yang tumpul terdengar. Ah! Ceritan itu menyayat hati. Darah berceceran, dan dua lengan yang patah terbang ratusan meter dalam sekejap mata. Setelah si Tian Siong memanfaatkan kesempatan itu, kekuatan dewa benar-benar dirobek lengannya. Kali ini, kehilangan kedua lengannya, rasa sakit yang dialami oleh kekuatan dewa sungguh tak terbayangkan. Apalagi saat dirobek dengan begitu kuat. Darah muncrat, dan pada saat ini, wajah dewa perkasa sangat pucat dan terdistorsi. Hahaha! Mati! Namun, si Tian Siong tidak membiarkannya pergi karena ini. Di tengah tawanya, si Tian Siong sekali lagi meraih kepala orang ini. Merobek. Raungan lain, dan di bawah tatapan mata Tuhan yang putus asa dan menakutkan, dia sekali lagi mengerahkan kekuatan. Pada saat ini, Yang Maha Kuasa hanya merasakan penglihatannya menjadi hitam, dan angin dingin menyapu. Dia seperti melihat tubuhnya sendiri, jatuh ke tanah, dia seperti melihat darah muncrat setinggi beberapa meter, dan dia juga seperti melihat pemandangan sekitarnya yang terus-menerus mundur. Kepalanya benar-benar terkoyak. Selanjutnya, dia dikirim terbang ratusan meter jauhnya. Pada saat ini, kepala yang masih memiliki jejak kehidupan, kini dipenuhi dengan keputus asaan dan ketakutan. Ketakutan akan kematian adalah hal yang paling menakutkan di dunia. Dia membuka mulutnya, mencoba berteriak, tetapi tidak ada kata yang keluar. Hidupnya berangsur-angsur menghilang, dan penglihatannya berangsur-angsur menjadi hitam. Bahkan dalam mimpinya pun, dia tidak berpikir bahwa hidupnya akan berakhir sedemikian rupa. Potongan-potongan tragis muncul di tubuhnya. Ini, Teng Biao, dikalahkan oleh Wang Chen, apakah dia sudah mati, atau melarikan diri. Tapi, dia akan mati. Pada saat ini, yang tersisa dari kekuasaan Tuhan ini hanyalah kesadaran yang kabur, penuh dengan keputus asaan dan penyesalan. Dia menyesal, jika dia tahu ini akan terjadi, dia tidak akan mendambakan manfaat yang dijanjikan oleh keluarga Teng, untuk membantu membunuh Wang Chen. Jika dia tahu ini akan terjadi, pertama kali dia membunuh Wang Chen, ini adalah kesempatan yang bagus, dia tidak akan begitu lambat dan dengan sengaja tidak ingin melakukan upaya apapun. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia tidak akan mengejar Wang Chen lagi. Tapi sekarang, sudah terlambat untuk mengatakan apapun. Kematian, hanya ada satu jalan di depannya. Satu langkah salah, setiap langkah salah, satu langkah salah akan menimbulkan penyesalan abadi. Sayangnya, di dunia ini tidak ada obat penyesalan. Sekarang, sudah terlambat untuk menyesal. Akhirnya dunia menjadi gelap. Kali ini, dia benar-benar mati. 1379. Pada saat ini, di bawah kekerasan si Tian Xiong, kekuatan Tuhan lainnya dipenggal. Teng Biao melarikan diri, dan kekuatan Tuhan ini juga dipenggal. Pada saat ini, situasinya telah benar-benar terbalik, dan skala kemenangan telah sepenuhnya condong ke pihak Wang Chen. Sekarang, satu-satunya yang tersisa hanyalah kekuatan Tuhan yang terjerat dengan Bai Jiang. Pada saat ini, kekuatan Tuhan tidak lagi berminat untuk terus berjuang. Menyaksikan teman-temannya dipenggal satu demi satu, hatinya sudah dipenuhi rasa takut. Pada awalnya, ketika lelaki tua itu terkoyak, dia sebenarnya merasa ada yang tidak beres. Namun, setelah dipikir-pikir, Wang Chen hanyalah seorang pemula tingkat kekuatan dewa, kekuatan Bai Jiang rata-rata, dan hanya seorang jenderal iblis dengan kekuatan yang tidak diketahui yang tersisa. Tapi, apa yang bisa dilakukan oleh jenderal iblis? Tidak peduli seberapa kuat kekuatan mereka, mereka tidak memiliki wilayah kekuasaan. Di dalam domain tersebut, dia akan menjadi yang paling terkendali. Kegagalan sepertinya sudah ditakdirkan. Oleh karena itu, meski hanya tersisa tiga orang, tiga lawan tiga, dia tetap penuh percaya diri. Namun, akhir cerita di luar dugaan semua orang. Dia tidak pernah mengira situasinya akan berkembang hingga saat ini. Di mana Teng Biao? Dengan kemunculan Wang Chen, pada saat itu juga, dia merasa ada yang tidak beres. Dia telah memperhatikan pertarungan antara Wang Chen dan Teng Biao. Di mana Teng Biao sekarang, Wang Chen muncul, tapi Teng Biao menghilang tanpa jejak. Hal ini membuatnya merasa ada yang tidak beres. Teng Biao, apakah dia mati, atau dia melarikan diri? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kekuatan Wang Chen bisa begitu kuat? Perlu diketahui, di antara sedikit dari mereka, Teng Biao dianggap ahli yang sangat kuat. Terutama domain Teng Biao, itu benar-benar keberadaan yang tak tertandingi. Dan Wang Chen hanyalah seorang pria yang baru saja melangkah ke level kekuatan Tuhan beberapa hari yang lalu. Bagaimana dia bisa mengalahkan Teng Biao? Ini tidak mungkin. Saat itu, hati keperkasaan Tuhan ini sebenarnya sudah kacau balau. Segera setelah itu, si Tian Xiong justru memenggal kepala lawannya dengan paksa. Kekuatan Tuhan adalah eksistensi terkuat di antara sedikit dari mereka. Dan si Tian Xiong hanyalah seorang jenderal iblis. Jenderal iblis tanpa domain sebenarnya mampu membunuh pemilik domain di dalam domain tersebut. Terlebih lagi, dia dicabik-cabik secara paksa sedemikian rupa. Terlalu mengerikan untuk dilihat. Hati sang ahli perkasa Tuhan bergetar. Ketakutannya, keputus asaannya. Kecelakaan besar. Situasi sudah tidak terkendali. Keputus asaan dan ketakutan mulai menyebar. Dia satu-satunya yang tersisa, dan dia bisa melihat sabit malaikat maut mengayun ke arahnya. Dia bisa melihat gerbang neraka terbuka lebar untuknya. Dia tidak punya jalan keluar. Pergi. Memikirkan hal ini, jantungnya tiba-tiba melonjak, dan kemudian dia membuat keputusan. Jika dia tidak pergi sekarang, dia benar-benar akan menunggu kematian. Pergi adalah pilihan terbaik saat ini. Semoga aku bisa lolos. Enyah. Kekuatan Tuhan meraung marah pada Bai Jiang yang menempel padanya. Sekarang, dia harus pergi. Kalau tidak, begitu dia dikelilingi oleh mereka bertiga, dia pasti akan mati. Dia menebas dengan pedangnya, memaksa Bai Jiang mundur. Sosoknya bersinar saat dia mendorong kecepatannya hingga batasnya, siap untuk melarikan diri. He he, menurutmu mau kemana? Pergi ke neraka. Saat kekuatan Tuhan berbalik dan hendak melarikan diri, tawa dingin terdengar. Saat berikutnya, Si Tian Siong, yang baru saja membunuh Jenderal Iblis, tertawa terbahak-bahak, dan sosoknya bersinar, menghalangi jalan kekuasaan Tuhan. He he, mau berangkat, tidak semudah itu, berikan hidupmu padaku. Melihat keperkasaan Tuhan yang kebingungan, Si Tian Siong tertawa dan menerkam keperkasaan Tuhan. Meninggal dunia. Pada saat ini, untuk melarikan diri, kekuatan Dewa telah menarik wilayah kekuasaannya, yang memberikan kesempatan terbaik bagi Si Tian Siong. Setelah mengaum, Si Tian Siong langsung memilih untuk membunuh. Tangannya berubah menjadi cakar. Sepasang cakar milik binatang iblis ditutupi sisik padat, bersinar terang. Itu sangat menakutkan. Suara mendesing. Saat tangannya menari, seolah-olah dua senjata tajam menembus udara, mengeluarkan suara robekan yang tajam. Enyah. Melihat Si Tian Siong menghalangi di depannya dan melancarkan serangan, dan di kejauhan, ada juga Wang Chen, menghalangi jalan keluarnya yang lain. Hal ini membuat kekuatan Tuhan putus asa. Dia meraung dengan marah. Orang yang putus asa selalu kehilangan akal sehatnya, selalu marah dan cemas. Dia memilih untuk melawan Si Tian Siong. Hahaha, melebih-lebihkan dirimu sendiri. Melihat pedang kekuatan dewa, Si Tian Siong mencibir. Alih-alih menghindar, dia melemparkan dirinya ke arah pedang itu dengan tubuh fisiknya. Ding, ding, ding. Pedang suci itu sangat tajam, tetapi pada saat ini, di depan Si Tian Siong, pedang itu tampak sangat tidak berdaya. Bilahnya mengenai tangan Si Tian Siong, menimbulkan suara benturan yang tajam, seolah-olah mengenai berlian yang sangat keras. Nyala api berkedip-kedip, percikan api melonjak. Pada saat ini, kecemerlangan menjadi kecemerlangan tertinggi. Mati, di bawah tatapan ngeri dari kekuasaan Tuhan, wajah Si Tian Siong tiba-tiba berubah. Dengan raungan marah, dia menepis pedang senjata ilahi itu. Kemudian, cakar tajam tangannya mencakar dada kekuasaan Tuhan. Tidak baik. Ini mengejutkan kekuatan Tuhan. Jenderal Iblis terkutuk ini, binatang Iblis macam apa dia? Bagaimana dia bisa memiliki tubuh yang kuat? Bagaimana ini mungkin? Dia terkejut dan terperanjat. Dia tidak bisa mempercayainya. Seberapa tajam pedang senjata ilahi miliknya? Ditambah lagi, dengan kekuatan penuhnya, kekuatan penghancurnya cukup menakutkan. Namun, dia sebenarnya memilih menggunakan tubuh fisiknya untuk memblokirnya dengan paksa. Memikirkan hal ini, hatinya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Melihat cakar menakutkan Si Tian Siong mencakar dadanya, tiba-tiba, kekuatan dewa terasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gua es, dan udara dingin memenuhi udara. Nafas kematian itu, bisa dianggap telah menyelimuti dirinya sepenuhnya. Dia mengutup dalam hati dan hendak mundur. Mati? Hahaha. Si Tian Siong tidak memberikan kesempatan pada kekuatan Tuhan ini untuk mundur. Tangannya bergerak seperti kilat, berubah menjadi cahaya hitam, dan di bawah tatapan mata kekuasaan Tuhan, mereka tiba di hadapannya. Pada saat ini, kekuatan dewa masih terguncang, bagaimana dia bisa punya waktu untuk memblokir serangan Si Tian Siong dalam jarak sedekat itu. Puci. Dengan lambayan tangannya, darah langsung muncrat. Sambil mengerang, kekuatan dewa mundur beberapa langkah, wajahnya pucat, dan tubuhnya terhuyung dengan keras. Di dadanya, saat ini, sudah ada lima bekas cakar yang dalam. Masing-masing sangat dalam, seolah-olah dia telah mencakar tulangnya. Rasa sakit yang menyayat hati itu, menyebar ke seluruh tubuhnya. Desis. Menghirup udara dingin dengan keras, wajah dewa perkasa berubah. Ah, racun. Rasa sakit yang hebat mulai menyebar, dan lukanya dengan cepat membusuk dan membusuk. Rasa sakit itu membuat kulit kepala sang perkasa tergelitik, lebih baik mati daripada hidup. Racun. Dengan serangan ini, dia sebenarnya diracuni. Cakar ini membawa virus yang mengerikan. Rasa sakit yang luar biasa membuatnya merasa sangat kesakitan hingga ingin mati. Kamu, kamu. Dengan gemetar, menatap si Tian Siong, mata dewa perkasa dipenuhi rasa takut dan putus asa. Keracunan. Ketika racunnya menyebar dengan cepat, penglihatannya mulai kabur. He he, kamu tidak kenal kami, klan bersayap, kalau begitu biarkan aku memberitahumu. Kami adalah klan racun sejati di antara binatang iblis, Raja Racun. He he, sedikit racun ini sudah cukup untuk membunuhmu. Pada saat ini, si Tian Siong tidak melanjutkan serangannya, tetapi dengan dingin menatap kekuasaan Tuhan dihadapannya. Melihat wajahnya yang bengkok meronta, melihat tubuhnya gemetar, melihat keringatnya bercucuran seperti hujan, melihat jeritanya yang menyayat hati saat ia meronta, melihat paru-parunya terkoyak. Mendesis. Racunnya menyebar, menjadi semakin intens. Dalam sekejap mata, bahkan luka yang membusuk pun bisa terdengar. Terlihat dengan mata telanjang, lukanya cepat membusuk, memperlihatkan tulang putihnya, bahkan tulang putihnya pun mulai membusuk, menghilang tanpa bekas, berubah menjadi bau busuk, menyebar. Ah! Kematian seperti ini adalah yang paling menyiksa. Bunuh aku, bunuh aku. Berguling-guling di tanah, lelaki tua itu berteriak dengan sedih. Dia sangat ingin segera mati. Rasa sakit dan siksaan akibat penyebaran racun itu tak tertahankan bagi manusia. Saat ini, dia berharap bisa segera mati, daripada menanggung siksaan seperti itu. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat dagingnya membusuk, tulangnya membusuk, dan tubuhnya menghilang sedikit demi sedikit. Orang hanya bisa membayangkan ketakutan dan rasa sakit yang dia rasakan. Pada saat ini, di bawah siksaan rasa sakit, dia bahkan tidak bisa bunuh diri. Mati. Kekuatan Tuhan ini, pada saat ini, hanya menyisakan kematian. Namun, penyiksaan sebelum kematian adalah hukuman terbaik. Wajah Sitian Siong tidak berubah, jantungnya tidak berdetak saat dia menyaksikan dengan dingin. Dan adegan ini, dilihat dari jauh, membuat Wang Chen dan Bai Ji yang saling memandang. Racun yang sangat mengerikan, racun yang sangat kuat. Ini, klan bersayap benar-benar raja racun. Klan bersayap, eksistensi macam apa itu? Wang Chen penuh rasa ingin tahu terhadap Sitian Siong saat ini. Di tengah jeritan yang menyayat hati, setelah 10 menit penuh, suara itu melemah dan berhenti tiba-tiba. Di tanah, saat ini, hanya ada sehelai rambut dan genangan air mayat. Kekuatan Tuhan ini, dalam 10 menit, menghilang, dia berubah menjadi air mayat. Kekuatan Tuhan yang lain, pada saat ini, telah jatuh. Rencana Teng Biao saat ini bisa dianggap gagal total. Pertarungan ini, berakhir dengan kemenangan besar bagi pihak Wang Chen. Di kota surga, ancaman terbesar Wang Chen, pada saat ini, telah sepenuhnya dihilangkan. 1380. Saat kekuatan Tuhan yang terakhir terbunuh, suasana akhirnya menjadi tenang. Memalingkan kepalanya dan melihat sekeliling, dia melihat sekelilingnya berantakan. Terlalu mengerikan untuk dilihat. Daerah ini, di bawah pertempuran beberapa kekuatan Tuhan, telah dihancurkan hingga tak tertahankan untuk dilihat. Hahaha, melebih-lebihkan dirimu sendiri. Si Tian Siong, yang telah membunuh tiga kekuatan dewa berturut-turut dalam pertempuran ini, sangat bersemangat dan penuh semangat kepahlawanan. Dia mencibir dan mendengus. Saat ini, perkataannya bermartabat, memancarkan aspirasi yang luhur, dan dia berani seperti singai yang mengguncang langit. Dia berdiri di sana dengan bangga, seperti dewa iblis dari neraka, Tai Sui di dunia manusia. Sayangnya, Teng Biao lolos. Wang Chen menghela nafas. He he, tidak masalah. Orang itu, kali ini, dia pasti terluka parah. Bahkan jika dia melarikan diri, dia tidak akan bisa pulih tanpa waktu satu setengah tahun. Adapun Wang Su, saya tidak menyangka kekuatan Anda begitu menakutkan. Mendengar desahan Wang Chen, Si Tian Xiong tertawa. Sebelumnya, ketika dia bertarung dengan lawannya, dia berada di atas angin. Dia memperhatikan situasi di pihak Wang Chen. Dia bisa merasakan kekuatan Teng Biao. Hal ini khususnya terjadi pada Teng Biao. Dia bisa merasakan betapa menakutkannya rilem itu. Namun, bahkan domain yang menakutkan seperti itu dirusak oleh Wang Chen satu demi satu. Pada akhirnya, bahkan Teng Biao memasuki wilayah kekuasaan Wang Chen. Kekuatannya sungguh mengagumkan. Merobek domain lawan satu demi satu, bahkan Si Tian Xiong tidak berpikir dia bisa melakukan ini. Terutama domain terakhir. Dengan kemunculan domain itu, Wang Chen dan Teng Biao seolah menghilang dari dunia ini, tanpa jejak. Hal ini membuat Si Tian Xiong tahu bahwa ini adalah domain dunia yang independen. Domain ini adalah dunia yang mandiri. Domain semacam ini sangat langka dan sangat kuat. Wang Chen benar-benar memilikinya, dan itu sangat mengagumkan. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi di dunia domain milik Wang Chen, Namun, ketika dia melihat betapa santainya Wang Chen saat ini, dia tahu bahwa dia telah dengan mudah mengalahkan Teng Biao di dunia lain. Adapun metode apa yang digunakan Teng Biao untuk melarikan diri, Si Tian Xiong tidak tahu. Namun, ada satu hal yang pasti, yaitu metode Teng Biao sangat tersembunyi dan sangat tiba-tiba. Dia pasti membawa semacam harta berharga dan melarikan diri dengan bantuan harta itu. Ini adalah sesuatu yang orang tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak perlu membuktikan kekuatan Wang Chen. Terlebih lagi, Teng Biao ini, melihat keadaannya yang menyedihkan tadi, dia pasti terluka parah. Apalagi luka pada jiwanya, bukanlah sesuatu yang bisa pulih dalam waktu singkat. Bahkan jika dia melarikan diri, itu tidak ada gunanya. Ketika saatnya tiba, akan sulit untuk mengatakannya, bukan. Kuharap dia masih di api penyucian. Sambil menghela nafas, Wang Chen tersenyum pahit. Baiklah, hari sudah gelap. Ayo cari tempat tinggal secepatnya. Di kota surga, mereka akan tinggal selama tujuh hari. Oleh karena itu, pada saat ini, Wang Chen melihat ke langit dan menemukan bahwa hari sudah larut malam. Di tempat yang penuh ancaman, dia tidak terburu-buru mencari peluang. Lebih baik istirahat yang baik. Besok, dia tidak tahu bahaya apa yang menunggu mereka. Mendengar kata-kata Wang Chen, Sitian Xiong dan Bai Ji yang tentu saja tidak keberatan. Mereka bertiga meninggalkan medan perang dan menuju ke kedalaman gunung puncak bersalju. Yang perlu mereka lakukan adalah menemukan tempat tersembunyi untuk bersembunyi. Astaga! Tidak lama setelah Wang Chen dan yang lainnya pergi, sesosok tubuh tiba-tiba muncul di medan perang yang berantakan ini. Itu adalah seorang pria dengan hidung bengkok dan wajah yang sangat pucat. Dia tampak berusia tiga puluhan atau empat puluhan. Hah, semuanya hilang. Melihat medan perang yang kosong dan pemandangan berantakan di depannya, pria berhidung bengkok itu bergumam pada dirinya sendiri. Kemudian, dia mengerutkan kening, ada aura jenderal iblis. Apakah itu seseorang dari garis keturunan Sitian? Seharusnya gelombang, racun ini. Segera setelah itu, dia melihat genangan air mayat tidak jauh di depannya. Kolam air mayat ini, pada saat ini, di bawah cahaya bulan yang tersebar, memancarkan cahaya aneh dan mengeluarkan bau yang menyengat. Ini adalah air jenazah, air jenazah yang diubah menjadi air jenazah setelah dikorosi secara paksa. Selain itu, ada aura binatang iblis yang samar di udara di sini, yang membuat pria itu menyimpulkan bahwa seorang jenderal iblis pasti telah muncul. Terlebih lagi, sepertinya dia adalah seseorang dari garis keturunan Sitian. Hanya seseorang dari garis keturunan Sitian yang memiliki kemampuan untuk mengubah manusia menjadi air mayat dalam sekejap. Cek cek cek, Sitian Siong, apakah kamu sudah bergerak? Setelah menentukan identitas orang yang bertarung di sini sebelumnya, sudut mulutnya menunjukkan senyuman aneh dan bergumam pada dirinya sendiri. Sayangnya, sepertinya kamu menang. Namun, sepertinya ada lebih dari satu orang yang bertarung sebelumnya. Gerakan yang sangat besar. Meskipun mereka semua terselubung dalam domain tersebut, mereka tidak bisa lepas dari akal sehatku. Bukan hanya kamu, mungkinkah ketiga jenderal iblis di bawah Raja Bulan Merahmu semuanya berkumpul. Ini menarik, he he. Dia dengan cepat membuat penilaiannya sendiri. Dia menyimpulkan bahwa ada lebih dari satu atau dua orang yang bertempur di sini sebelumnya. Ada beberapa dari mereka. Meskipun si Tian Xiong kuat, dia tidak bisa bertarung melawan beberapa dewa bela diri manusia pada saat yang bersamaan. Dia harus punya teman. Adapun si Tian Xiong, sebagai jenderal iblis, rekannya juga harus menjadi jenderal iblis. Kali ini, 18 jenderal iblis yang memasuki kota surga masing-masing memiliki bawahannya sendiri. Tampaknya hanya dua jenderal iblis lainnya di bawah Raja Bulan Merah yang dapat dianggap sebagai teman si Tian Xiong, bukan. Aku yakin kita akan segera bertemu. Kota surga. He he, manusia adalah mangsa yang baik. Si Tian Xiong, saya harap Anda tidak mati sebelum meninggalkan kota surga. Hidupmu adalah milikku. Di akhir perkataannya, pria berhidung bengkok itu, wajahnya menjadi garang. Jejak cahaya bulan menyinari wajahnya, pada saat ini, wajah ini tampak sangat menakutkan. Pada saat ini, di bawah sinar bulan, bekas luka mengerikan yang melintang di wajahnya terungkap. Dia menyentuh lukanya, seolah dia merasakan sakit. Bajingan, aku akan membunuhmu. Aku akan membunuh garis keturunan si Tianmu. Setelah melontarkan kata-kata ini dengan keras, orang ini dengan cepat menghilang di tempat. Setelah dia menghilang, semakin banyak orang muncul di sini satu demi satu. Pertempuran sebelumnya telah menyebabkan keributan besar, tentu saja, beberapa dewa perkasa dan jenderal iblis di sekitarnya menyadarinya. Bagaimana mungkin orang-orang ini tidak datang untuk melihatnya? Desis. Sementara suasana di kota surga menjadi sangat aneh, pada saat ini, di benua Suantian, di gunung belakang keluarga Teng. Pada saat ini, di bawah tirai malam, sesosok tubuh terbaring lemah di atas batu besar di puncak gunung, terengah-engah. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, seolah dia baru saja keluar dari neraka. Tubuhnya penuh luka, yang membuat orang gemetar ketakutan. Wajahnya pucat, seperti orang mati. Sial, lukaku terlalu serius. Sosok itu bergumam dengan suara serak saat dia merasakan situasinya sendiri. Kebencian muncul di matanya. Bajingan, Wang Chen, ingat ini, aku akan membunuhmu, aku, Teng Biao, bersumpah akan membunuhmu. Pada saat berikutnya, dia mulai mengaum dengan ganas. Teng Biao. Benar sekali, sosok ini, bukankah itu Teng Biao? Ini sebenarnya adalah Teng Biao, orang yang hampir dibunuh oleh Wang Chen di kota surga, orang yang menggunakan jimat emas untuk melarikan diri pada saat yang paling genting. Tempat dia muncul adalah tempat di mana Wang Chen paling tidak ingin dia muncul, Benua Suantian. Benar sekali, dengan bantuan jimat emas ini, Teng Biao langsung kabur ke Benua Suantian. Sepertinya, keluarga Wang, keluarga Wang, saat ini dalam bahaya. Wang Chen, tunggu saja, aku akan membuatmu berharap kamu mati. Keluarga Wang, sekolah Sing Chen. Hahaha, tunggu saja, Anda bisa menjadi objek pemakaman Wang Chen. Pada saat berikutnya, ekspresi Teng Biao menjadi lebih ganas saat dia tertawa terbahak-bahak. Kembali ke Benua Suantian sepertinya merupakan hal yang baik. Wang Chen, begitu dia kembali ke api penyucian tingkat 6, leluhur tua pasti akan menghadapinya. Sedangkan baginya, berurusan dengan keluarga Wang dan sekolah Sing Chen di sini. Ini tidak bisa lebih baik lagi. Namun, sepertinya dia harus menyembunyikan ini dari Gunung Sainte. Jika tidak, meninggalkan api penyucian untuk kembali ke Benua Suantian tanpa izin Gunung Sainte adalah sesuatu yang akan merepotkan. Untuk menyembunyikannya dari Gunung Sainte, dia yakin dengan kekuatan keluarga Teng, seharusnya tidak sulit bukan? Selanjutnya, dia harus segera pulih dari luka-lukanya dan membalas dendam. Penghinaan dan luka yang ditimbulkan Wang Chen padanya, dia akan mengembalikannya ke keluarga Wang dan sekolah Sing Chen berkali-kali lipat. Apalagi hari ini, saat dia menggunakan jimat emas. Bisa dikatakan itu adalah harta paling berharga milik keluarga Teng. Sekarang, dia benar-benar menggunakannya. Hal ini membuatnya semakin membenci Wang Chen. Suosh suosh suosh. Saat Teng Biao mengatupkan giginya, beberapa percikan api muncul di kejauhan, diikuti dengan serangkaian langkah kaki. Saat berikutnya, beberapa sosok muncul di garis pandang Teng Biao. Sekumpulan sampah ini, apakah mereka akhirnya sampai di sini? Melihat angka-angka ini, Teng Biao mendengus. Di gunung di belakang keluarga Teng ini, dia yakin tidak akan ada orang lain yang datang. Pasti orang-orang inilah yang dia kirimkan sinyal untuk berkumpul. Benar saja, dalam waktu kurang dari beberapa saat, beberapa sosok muncul di ruang kosong ini. Ketika mereka melihat Teng Biao yang terluka parah tergeletak di tanah, mereka tercengang. Nenek Moyang, kakek Nenek Moyang, penatua leluhur Teng Biao. Seruan terkejut terdengar saat beberapa orang dengan cepat mengepung Teng Biao. Jika ada orang lain yang hadir, mereka akan segera menyadari bahwa orang-orang ini adalah orang-orang terkenal di benua Suantian. Mereka semua adalah anggota inti keluarga Teng. Kepala keluarga Teng, tetua keluarga Teng, pelindung keluarga Teng. Tujuh atau delapan orang memandang Teng Biao dengan kaget. Teng Biao, ini adalah salah satu dari dua tetua terakhir keluarga Teng di api penyucian. Terlebih lagi, kekuatannya sangat gagah. Sekarang, bagaimana dia muncul di sini? Terlebih lagi, sepertinya dia terluka parah dan diambang kematian. Ini, apa yang sebenarnya terjadi?